Pangeran Angga dipati jilip 3. Bab 9. Lembah Tengkorak. Sementara itu, kedua penunggang kuda tiba di pinggir jurang. Dari atas jurang itu terdapat suatu celah, yaitu jalan air yang biasa dipergunakan oleh para penghuni pada pokan Tajah Malala sebagai jalan kalau mereka hendak mengunjungi dunia luar. Ketika Pangeran Muda dan Mang Ogel hendak melalui celah itu, mereka melihat dulu kesekeliling. Hati mereka menjadi kecut ketika di bawah jurang itu hutan samar saja tampaknya, karena kabut naik dari dataran rendah. Mang, kalau kita pulang kembali, kita akan kemalaman di jalan, tetapi kalau kita lanjutkan perjalanan, mungkin kita akan tersesat dalam kabut ini. Satu hal yang dapat kita harapkan bahwa setelah hari panas, kabut ini akan menguap dan naik ke angkasa, kata Pangeran Muda sambil merenung ke arah kabut yang sangat tebal itu. Anom lah yang memutuskan, emang sendiri sudah berpengalaman dalam tersesat di hutan hehehe, ujar Mang Ogel. Mendengar tertawa Mang Ogel hilanglah kecut hati Pangeran Muda. Mari kita untung-untungan saja, Mang. Kalaupun kita harus tidur di hutan, kita akan dapat melindungi diri dan kuda-kuda kita, kata Pangeran Muda sambil menarik kendali, memberi isyarat pada si Gambir supaya mulai menuruni celah jurang itu. Mang Ogel pun menghentakkan kakinya ke arah lambung kudanya yang pendek sambil berseru, ha maka kedua kuda mereka pun berjalanlah dengan hati-hati menuruni celah curam itu. Tidak berapa lama kemudian mereka pun sudah tiba di hutan yang ada di bawah jurang, kemudian mulai berjalan di bawah kabut yang rendah. Ternyata kabut itu sangat tebal, hingga pemandangan di hutan itu remang-remang saja. Pangeran Muda merasa seolah-olah mereka sedang memasuki gua yang remang-remang dan berudara dingin. Kuda mereka mendengus-dengus kedinginan, sedang burung-burung hutan yang ketakutan oleh kabut yang rendah itu terbang ke sana kemari sambil berbunyi, panggil-memanggil dengan kawannya. Begitu rendahnya kadang-kadang burung-burung itu terbang, hingga berulang-ulang mereka menggelepar di sekeliling kedua penunggang kuda itu, bahkan kadang-kadang menabraknya. Para penunggang kuda dengan hati-hati, tapi berkeras, terus berjalan sambil mengawasi jalan setapak yang ada di hadapan mereka. Akan tetapi, makin lama kabut itu makin tebal juga, hingga akhirnya pangeran muda turun dari punggung kuda diikuti oleh mang-ogel. Mereka berjalan menuntun kuda masing-masing, sementara kaki mereka merabar-rabar rumputan dan semak-semak, menjaga agar mereka tidak tersesat. Sambil berjalan demikian pangeran muda tak habis-habisnya berdoa, mudah-mudahan matahari bersinar lebih terang atau angin kencang bertiup, agar kabut yang tebal itu melepaskan cengkeramannya terhadap hutan itu. Akan tetapi, doa-doa itu sia-sia belaka, makin lama makin tebal juga kabut itu, hingga pangeran muda hanya sanggup melihat beberapa langkah saja sekeliling dirinya. Mang-ogel, talikan kendali kudamu pada pelanak kuda saya, agar kita tidak terpisah. Mang-ogel melakukan apa yang diperintahkan oleh pangeran muda, dan mereka pun terus berjalan, dalam kabut yang makin lama makin kelam juga. Entah telah berapa lama mereka berjalan, dan entah arah mana mereka berjalan, tiba-tiba suatu hal terjadi. Suara tertawa yang keras dan menyelamkan tiba-tiba terdengar entah dari mana. Dari atas, kiri, dan kanan atau belakang tidak mereka ketahui. Mendengar suara tertawa itu, meremanglah bulu Roma pangeran muda, sementara itu si gambir mendengus-dengus sedang surainya berdiri, matanya liar mengawasi kesekelilingnya. Sambal gerutu Mang-ogel. Dikiranya kita seperti anak-anak, dapat ditakut-takuti akan tetapi, kemudian terdengar Mang-ogel membaca mantra-mantra mengusir siluman. Sementara itu, suara tertawa terdengar, kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat sekali. Setiap kali suara itu terdengar kuda-kuda jadi gelisah. Kadang-kadang pangeran muda seolah-olah melihat, dalam keremangan itu ada sosok manusia atau makhluk lain bergerak. Tapi hanya selintas. Kemudian terdengar suara lagi kadang-kadang suara laki-laki, kadang-kadang suara perempuan. Pada suatu kali, ketika kabut sedikit menipis, pangeran muda melihat ada seorang perempuan, dengan telanjang bulat dan rambut terurai berlari sambil tertawa di dalam semak-semak itu. Rupanya si Gambir melihatnya pula dan meringkik sambil tidak mau melangkahkan kakinya. Pangeran menarik kendalinya agak keras dan mereka pun terus berjalan. Anom, kita tersesat ke dalam hutan mereka, kata Mang-ogel. Hutan siapa? Tanya pangeran muda. Hutan makhluk-makhluk terkutuk itu, ujar Mang-ogel. Mang, mereka tidak punya hutan. Mereka tidak berhak atas dunia ini. Tempat mereka sebenarnya dibuana larang. Buana panca tengah diserahkan oleh sang hilang tunggal pada manusia. Para siluman itu tidak tahu diri, jawab pangeran muda. Tiba-tiba bergelaklah suara tertawa dari berbagai arah, suara laki-laki dan perempuan, tetapi nada tertawa itu sangat berbeda dengan nada tertawa manusia, menyeramkan, menegangkan bulu Roma. Pangeran muda dan Mang-ogel tidak menyerah pada tekanan makhluk-makhluk yang tidak tampak itu. Mereka terus berjalan sambil mengucapkan mantra-mantra. Kemudian terdengar suara baru, suara bayi menangis di dalam semak itu. Mang-ogel berhenti sejenak, lalu berkata, Anom sambil berkata demikian, ia bergerak akan melangkah ke arah suara bayi itu. Mang, jangan pedulikan kata pangeran muda. Rupanya Mang-ogel mengerti karena ia segera kembali memegang kendali kodanya dan terus mengikuti pangeran muda yang merabah-rabah jalan dengan kakinya. Ternyata suara bayi itu mengikutinya, kemanapun mereka pergi. Kadang-kadang terdengar pula suara tertawa sayup-sayup, kadang-kadang terdengar suara-suara lain yang tidak dikenal, tetapi semuanya menggelisahkan kuda-kuda mereka, hingga saraf-saraf mereka menjadi tertekan dan sangat tegang karenanya. Anom, kita bisa gila kalau terus-menerus begini, bisik Mang-ogel. Bacalah mantra-mantra itu terus Mang-ogel, pertahankanlah pikiran waras kita dengan mengutuk nama mereka. Pada suatu saat pangeran muda seolah-olah melihat sesosok tubuh melompat di hadapannya. Nalurinya segera menjawab hadangan itu dengan gerakan menyerang yang cepat bagai kilat. Akan tetapi, sosok tubuh yang berkelebat di hadapannya lenyap dalam sekejap. Kejadian semacam itu beberapa kali terulang, tetapi pangeran muda tidak mau tertipu untuk kedua kali. Dilangkahkannya kakinya merabah-rabah tanah menjaga agar mereka tidak terjatuh ke dalam jurang. Akhirnya, kabut itu menipis juga dan pandangan menjadi lebih luas. Makin lama kabut makin menipis, dan akhirnya hutan yang di sekeliling tampak, walaupun masih suam kelihatannya. Pangeran muda mulai merasa lega, dan mereka pun mulai menaiki punggung kuda masing-masing. Anom, Mang-ogel tidak kenal dengan hutan ini. Tidak jadi apa, Mang? Akhirnya kita akan menemukan jalan kembali, mari mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa bercakap-cakap. Dari jauh masih terdengar suara tertawa sayup-sayup, suara bayi pun masih terus mengikuti mereka, walaupun lebih lemah kedengarannya. Tiba-tiba pangeran muda menghentikan kudanya. Di hadapan mereka terbentang hutan yang aneh dan menyeramkan. Pohon-pohon di sana tidak berdaun, sedang batang-batangnya yang berdiri bagai rangka-rangka besar, bentuknya seperti orang-orang yang sedang disiksa, menggeliat-geliat kesakitan. Sementara itu, suasana sangat sunyi, tak ada yang bergerak, tak ada suara, bahkan angin pun tidak bertiup di tempat itu. Setelah sejenak berhenti, pangeran muda melanjutkan perjalanan, sambil terus membaca doa-doa. Pada suatu tempat dengan terkejut, pangeran muda menahan kendali si gambir, karena di hadapannya tiba-tiba saja mengangas sebuah jurang yang sempit tapi dalam, yang dasarnya tidak kelihatan. Dari jurang itu keluar asap berwarna, yang baunya sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Anom, bisik mang ogel, jauh sekali rupanya kita tersesat. Jurang itu lubang para siluman yang terowongannya tentu saja berujung di buana larang, kerajaan mereka yang terkutuk itu. SSSSST, bisik pangeran muda, sambil membelokan si gambir. Mereka terus berjalan, bukan karena tahu akan tujuan, tetapi kalau tidak berjalan mereka akan merasa sangat tertekan. El Jentunglah makin lama kabut makin menipis, dan suara-suara yang tidak menyenangkan yang mengikuti mereka makin lama makin sayup-sayup. Akhirnya, tibalah mereka di suatu padang terbuka, di pinggir suatu lembah yang tidak ditumbuhi pohon-pohonan. Pangeran muda memecut si gambir agar berlari di lembah itu, tetapi tiba-tiba didengarnya mang ogel berteriak, Anom berhenti. Pangeran muda dengan cepat menghentikan kudanya. Mang ogel segera tiba di sampingnya. Lihat, kata mang ogel sambil menunjuk ke tengah lembah. Di sana tampak benda-benda. Putih yang tidaklah lain kecuali tengkorak-tengkorak binatang dan manusia. Lembah kematian, bisik pangeran muda yang pernah mendengar dongeng orang tua-tua. Lembah tengkorak. Mari kita teruskan perjalanan, mari kita lihat tengkorak-tengkorak itu lebih dekat, kata pangeran muda. Jangan, Anom. Lebih baik kita kembali, kata mang ogel ketakutan. Akan tetapi, pangeran muda yang merasa penasaran tampaknya tidak akan mengurungkan niatnya. Mang ogel menahan kembali si gambir, sambil tetap memandang ke arah lembah luas yang dipenuhi oleh tulang-tulang yang telah memutih. Di suatu tempat tampak mayat manusia setengah utuh menyeringai dengan tangan-tangan yang menjulur seolah-olah hendak memeluk sesuatu. Jangan, Beberapa burung selamat dan berusaha terbang melarikan diri dari atas lembah itu sambil berteriak-teriak. Akan tetapi, mereka pun kemudian tidak berdaya dan berjatuhan. Beberapa ekor jatuh di dekat pangeran muda dan mang ogel. Sambal gertak mang ogel perlahan-lahan. Si luman sungguh-sungguh sudah berkuasa penuh di lembah itu, Anom. Mari kita pergi. Sekarang pangeran muda menyadari akan bahaya yang tidak kelihatan yang mengancam nyawa mereka. Dengan patuh pangeran muda menarik kembali si gambir, dan mereka pun berjalan menjauhi lembah yang menakutkan itu. Entah berapa lama mereka tersaruk-saruk di dalam hutan itu, akhirnya, pada suatu kali mang ogel berseru, menyatakan bahwa dia mengenal hutan itu. Kalau begitu, berjalanlah di muka, mang, kata pangeran muda. Mang ogel berjalan di muka, dan akhirnya tibalah mereka di padang yang mereka kenali. Setelah mengucapkan syukur kepada para guryang yang melindungi mereka di hutan terkutuk itu, mereka beristirahat. Kemudian, agar tidak kemalaman di padang, mereka memacu kuda mereka ke arah wilayah yang didiami manusia. Bab 10. Kuntum Kenanga Tidak berapa lama kemudian, ketika langit berubah dari biru menjadi nila, dan awan-awan yang perak menjadi emas, tampaklah sayup-sayup sebuah kampung. Akan tetapi, ternyata kampung yang mereka tuju itu sangat besar. Ketika pangeran muda menanyakan kepada mang ogel tentang nama kampung itu, mang ogel menjelaskan, Anum ini bukan kampung. Rumah-rumah dan tempat-tempat pemujaan di sini banyak sekali. Oleh karena itu, malam ini kita akan bermalam di sebuah kota kecil yang diperintah oleh Tumenggung Wiratanung. Kota ini penduduknya rajin-rajin, di samping bertani mereka berdagang dan membuat kerajinan tangan, hasil pekerjaan tangan ini mereka kirim ke pelabuhan negara Kutabarang. Seng Prabu sudah beberapa kali berkenan datang ke kota ini, walaupun kecil, terutama karena tertarik oleh kegiatan niaga penduduknya. Kalau begitu, malam ini kita makan besar, mang. Rindu benar rasanya lidah saya akan makanan-makanan daerah pendataran. Wah, sungguh-sungguh satu hati kita ini, Anum. Mari kita percepat kuda-kuda kita. Mereka pun sudah rindu akan rumput dataran rendah sambil berkata demikian, dipacunya kudanya dengan kencang. Pangeran muda terpaksa pula memecut si gambir yang melonjak lari dan dengan penuh semangat meluruskan urat-uratnya di dataran yang luas itu. Tidak berapa lama kemudian tibalah mereka di Lawangkori kota itu. Ketika melihat Mangogel yang tampak aneh itu, para gulang-gulang yang menjaga Lawangkori mula-mula ragu-ragu untuk mengizinkannya masuk. Akan tetapi, setelah mereka melihat pangeran muda yang dari ujung rambut hingga telapak kakinya menyinarkan kesatriaan, dengan hormat mereka mempersilahkan kedua pengembara itu memasuki kota. Dapatkah saya mengetahui nama dan keluarga Raden tanya kepala gulang-gulang kepada pangeran muda? Nama saya Angga Dipati, ayah anda adalah pangeran Angga Dipati, tentu saudara pun pernah mendengar nama beliau. Ini adalah pengawal saya, Mangogel. Kami senang mendapatkan kunjungan kehormatan dari pangeran muda, sambung kepala gulang-gulang itu. Paman, kami kemalaman di jalan. Kamilah yang harus berterima kasih pada keramah tamahan warga kota yang telah membuka pintunya bagi kami. Jadi, terima kasih atas segala kebaikan. Dipersilahkan, pangeran muda. Maka kedua orang pendatang itu pun masuklah ke dalam kota, dan tercengang ketika melihat kemeriahan kota itu. Ketika itu langit senja telah berwarna tembaga. Oleh karena itu, obor-obor yang dipasang sepanjang tepi jalan yang lebar menjadi makin terang. Tampaknya di kanan-kiri jalan, juga di atas jalan, digantungkan orang berbagai hiasan dari janur-janur serta bunga. Bungaan. Sementara itu, orang-orang yang hilir mudik, laki-laki, perempuan dan anak-anak, berpakaian indah-indah. Sedang mereka tampaknya sangat sibuk pula. Paman, perayaan apakah yang sedang diselenggarakan oleh warga kota tanya pangeran muda sambil memegang kendali si gambir yang dituntunnya di jalan besar itu. Anak muda, siang tadi panen baru saja selesai dan malam ini perayaan menghormati Senghi yang seri akan dilakukan di lapangan depan pendapa, kata orang yang ditanya itu. Wah, kalau begitu malam ini Mang Ogil akan mabuk tuak dan tidur pulas karena nasi ketan. Hehehe seru Mang Ogil keriangan. Mang, Engkau adalah seorang puragabaya, terlarang bagi kita untuk menyentuh makanan atau minuman yang dapat menghalau akal sehat dari kepala kita, kata pangeran muda memberikan peringatan. Anom, emang adalah puragabaya, tapi dengan gaya tersendiri sesuai dengan pendapat Anom. Hehehe. Bagi puragabaya gaya Mang Ogil kelebihan makan atau minum tidak dilarang. Demikian juga, akal sehat emang tidak usah selalu ada dalam tempurung kepala emang. Kasihan Anom, sekali-kali perlu juga dibiarkan jari hawa, jalan-jalan hehehe. Baiklah Mang, asal jangan saya disuruh memapah emang pulang ke penginapan dan janganlah emang muntah-muntah karena mabuk nanti, seperti muntah-muntah sehabis melihat rawing makan ular itu. Jangan takut, Anom. Emang berpengalaman dalam minum tuak. Tapi janganlah nanti diceritakan kepada orang-orang di padepokan, apalagi kepada eh yang resi, hehehe. Kalau Anom usil, emang tidak akan mau lagi menjadi panah kawan Anom hehehe. Baiklah, sekarang marilah kita cari tempat menginap. Mang, ujar pangeran muda sambil menuntun si gambir menyusuri tepi jalan besar yang meriah oleh orang yang hilir mudik oleh pakaian mereka yang bagus-bagus dan hiasan-hiasan di atas dan di pinggirnya. Di bawah cahaya obor yang terang-benderang itu tampaklah sebuah rumah besar yang di depannya terdapat beberapa ekor kuda yang ditambatkan pada tiang-tiang tambatan. Pangeran muda dengan diikuti oleh Mang Ogel segera berjalan ke arah sana, lalu berhenti sejenak, memandang ke dalam rumah yang serambinya luas dan terang oleh lentera-lentera minyak kelapa. Mang, pegangkanlah kendali si gambir. Saya akan menanyakan tempat, ujar pangeran muda. Tidak, Anom. Emanglah yang pergi. Baiklah, mari saya pegangkan kendali kudamu. Mang, Mang Ogel pun masuk ke dalam serambi, lalu menghilang di balik sebuah pintu. Tak berapa lama kemudian ia kembali dan mengatakan bahwa tempat masih tersedia. Setelah menambatkan kuda dan memberinya rumput, keratan ubi mentali, dedak, dan taburan garam, pangeran muda dan Mang Ogel membersihkan diri di tempat yang tersedia di belakang rumah penginapan yang besar itu. Setelah itu, mereka bersantap. Selesai bersantap mereka mengenakan pakaian yang pantas, tetapi sangat sederhana. Pangeran muda mengajak Mang Ogel melihat-lihat kota. Untuk sampai di tempat pesta tidaklah sukar. Dengan mengikuti arus manusia yang hampir berdesak-desakan di jalan itu, sampailah pangeran muda dengan Mang Ogel ke sebuah lapangan yang sangat luas. Di sekeliling lapangan itu terdapat tempat duduk dan beberapa panggung yang juga diisi dengan tempat-tempat duduk. Panggung-panggung itu dihiasi dengan janur dan buah-buahan serta bunga-bungaan beraneka ragam. Di tengah-tengah lapang itu sendiri berdirilah menara tinggi yang terbuat dari ikatan-ikatan padi yang beribu-ribu jumlahnya. Di atas menara padi itu berdiri rumah-rumahan, yang di dalamnya disemayamkan patung senghi yang seri yang terbuat dari emas murni. Di kaki menara padi itu ditanamkan orang panji-panji, umbul-umbul yang tiang-tiangnya terdiri dari bambu-bambu betung. Kain panji-panji dan umbul-umbul itu terbuat dari sutera yang merah, kuning, putih, hijau, jingga, nila warnanya. Dari segala perlengkapan itu sadarlah pangeran muda, bahwa kota kecil ini termasuk kota kecil yang maju dan kaya raya penduduknya. Ketika pangeran muda dan panah kawannya sampai di lapangan, orang sudah berjejal-jejal. Sementara itu, panggung pun sudah diisi oleh pembesar-pembesar kota. Pembesar dan para bangsawan duduk di deretan terdepan, di belakang mereka duduklah putri-putri mereka yang berpakaian serba indah dan mengenakan perhiasan-perhiasan yang gemerlapan. Melihat putri-putri serta mban-mban yang cantik, bertanyalah Mang Ogel, Anom, berapa tahun umurmu sekarang? Hampir 17, Mang. Mengapa pangeran muda bertanya karena heran mendengar pertanyaan Mang Ogel yang tidak disangka-sangka itu? Nah, tadi Anom menasihati Mang Ogel agar tidak mabuk tuak. Sekarang emanglah yang mendapat kesempatan membalas. Emang hendak menasihati Anom, awas jangan mabuk oleh kerlingan dan senyuman gadis-gadis itu. Itu bukan saja akan menghalaukan akal sehatmu, bahkan menghalaukan seluruh pikiranmu, Anom. Mang Ogel, jangan takut. Gadis-gadis itu tidak menarik perhatian saya, ujar pangeran muda. Ala, nih anak. Kalau Anom tidak memerhatikan mereka, mereka yang akan memerhatikan Anom. Lihat dirimu sendiri dalam cermin, Anom. Walaupun kau belum 17, orang akan menyangka sekurang-kurangnya kau berumur 20. Latihan-latihan dan udara sehat di padepokan menumbuhkan rohani dan jasmanimu dengan cepat. Jadi, hati-hatilah. Jangan takut, Mang. Minumlah sepuas-puasnya hingga kau kehilangan akal warasmu, ujar pangeran muda dengan tersenyum. Mereka pun bergabunglah dengan orang banyak yang berjejal-jejal sekitar lapangan itu. Ketika bulan muncul di atas benteng sebelah timur kota, dan menyayangi obor-obor dengan cahaya peraknya, ditiup oranglah trompet tiram, mendayu-dayu bunyinya. Orang-orang yang ingar-bingar pun sunyilah, tanda upacara mengeluh-eluhkan Nyai Seng Hyang Seri akan dimulai. Dari panggung terbesar di tepi lapangan itu tampaklah Tumenggung Wiratanu berdiri dari tempat duduknya, dan dengan didampingi oleh beberapa orang pendepta kota ia mulai berdoa dan berseru kepada Nyai Seng Hyang Seri yang duduk dengan megah dalam rumah-rumahan di atas menara padi itu. Putri Seng Hyang Tunggal yang pemurah Seng Hyang Seri yang abadi. Lambang kehidupan dan kesuburan seluruh warga kota-kota Kiara menyelakan Seng Hyang Seri untuk bersemayam selama-lamanya di tengah-tengah kami. Nyakseni gumam pendepta-pendepta yang diikuti oleh halayak. Dan sekarang, sebagai tanda kegembiraan karena Seng Hyang Seri telah berkenan melimpahkan kemurahannya kepada kita malam ini, semalam suntuk kita akan berpesta dan tidak akan pernah tidur, hingga matahari menggantikan purnama. Selesai pembicaraan itu, dan sebelum tumenggung geratanuk kembali ke tempat duduknya, dari kolong panggung terdengarlah bunyi trompet diiringi gendang yang bersemangat, maka gemuruhlah seluruh tempat itu oleh suara bunyi-bunyian. Tak lama kemudian melompatlah beberapa orang ke dalam gelanggang dan mulai menari. Mereka segera diikuti oleh kawan-kawannya yang lain, laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Mereka menari sambil menyanyi mengikuti irama gendang, mengelilingi menara padi sambil meliuk melenggang. Melihat kegembiraan anak negeri yang diperlihatkan dalam tari dan nyanyi itu, hangat pula lah hati pangeran muda. Kalau saja pangeran muda bukan seorang bangsawan, dan bangsawan tinggi pula, mungkin pangeran muda sudah menggabungkan diri dengan barisan yang berlenggang-lengguk dan melingkar-lingkar bagai ular itu. Akan tetapi, karena selalu sadar akan kedudukannya, pangeran muda hanya bertepuk. Mang Ogel, saya sudah beberapa kali mengikuti pesta macam itu, bahkan pernah ikut menari, tetapi sekali ini suasana meriah luar biasa, kata pangeran muda. Akan tetapi, ketika tidak ada yang menyahut, pangeran muda segera berpaling ke sampingnya. Ternyata Mang Ogel tidak ada. Pangeran muda melihat ke kiri dan ke kanan mencari-cari, tetapi sia-sia, bukan saja karena orang terlalu banyak, tetapi orang-orang itu tidak tinggal diam, bergerakian kemari. Pangeran muda mulai kebingungan karena tanpa Mang Ogel mungkin ia akan tersesat mencari tempat penginapan nanti. Padahal ia bermaksud tidur sore-sore. Akan tetapi, kemudian hatnya menjadi lega kembali demi melihat seorang yang gemuk dan pendek menari-nari dan melambai-lambaikan tangannya yang lebar dan besar seperti sepitan kepiting itu dalam barisan manusia yang menari-nari dan melingkar-lingkar mengelilingi menara padi itu. Sementara itu, ke tengah-tengah orang banyak itu masuklah orang-orang yang mengusung tempayan-tempayan besar. Di belakang pengusung-pengusung tempayan itu berjalan pula lah pembawa niru-niru yang penuh diisi cangkir-cangkir tanah liat. Pembagian tuak dimulai, dan orang-orang pun terburu-buru mengelilingi pengusung-pengusung tempayan itu. Sementara itu, dari arah lain diusung pula baki-baki yang berisi makanan-makanan serta buah-buahan. Yang paling menarik perhatian pangeran muda dalam sebuah baki besar yang diusung oleh empat orang di atasnya berisi seekor babi hutan besar yang telah dibakar dan dibumbui. Sambil tertawa dan bersorak-sorak orang mengerumuni babi bakar itu, dan mulai mempergunakan pisau-pisau untuk mengerat dagingnya yang berlemek itu. Maka pesta itu pun lengkaplah, yang menari, yang makan, yang minum semua sibuk. Ketika sedang asyik memerhatikan segala keramaian itu, seseorang menyentuh tangan pangeran muda. Ketika pangeran muda berpaling tampaklah seorang pemuda menyodorkan secangkir tuak. Untuk memeriahkan kedatangan Seng Hiang Sri, marilah kita minum bersama, katanya. Terima kasih, kesehatan saya tidak mengizinkan saya minum-minuman memabukan, jawab. Pangeran muda, terpaksa berdusa untuk tidak mengecewakan kebaikan pemuda itu. Sakit apa tanya pemuda itu keheranan, saudara kelihatannya sehat-sehat saja. Saya sendiri juga tidak tahu, hanya dukun meminta kepada saya agar tidak minum tuak dan sebangsanya. Air gula boleh? Air buah-buahan tanyanya. Boleh, terima kasih, tapi jangan menyusahkan, tidak menyusahkan, kata pemuda itu sambil mengambil secangkir air buah-buahan yang diterima oleh pangeran muda setelah mengucapkan terima kasih. Tampaknya saudara orang baru, katanya pula. Saya baru saja datang tadi sore, ujar pangeran muda. Pantas, saudara kelihatan asing dan kesepian, kata pemuda itu sambil tersenyum. Marilah, bergabunglah dengan kami, orang muda tidak pantas berada di sini, sambungnya. Sambil berkata demikian dituntunya pangeran muda ke arah panggung terbesar, Kemudian, dengan melewati tukang-tukang tabuh gamelan di bawah panggung, kawan barunya itu membawa pangeran muda ke dalam suatu tempat di belakang panggung yang remang-remang di sinari obor-obor kecil. Di sana banyak sekali pemuda yang berumur belasan sampai dua puluhan. Mereka ada yang bermain dadu, minum tuak, makan, berpantun-pantunan. Umumnya mereka putra-putra bangsawan. Hal itu kelihatan dari pakaian mereka yang bersulamkan benang emas atau benang pelak, sesuai dengan tingkat kebangsawanan keluarga mereka. Setiba di tempat itu, kawan barunya disambut oleh kawan-kawannya, seraya berbisik-bisik serta tertawa-tawa pergilah ia ke tempat lain, lupakan pangeran muda yang tertegur di sana dan merasa asing. Semula pangeran muda bermaksud kembali ke tempat terang untuk menonton orang-orang yang menari, tetapi untuk mencapai tempat itu harus melangkai tukang-tukang bunyi-bunyian yang berada di bawah panggung. Seandainya pangeran muda seorang warga kota yang telah dikenal oleh mereka, mungkin hal itu mudah saja dilakukan. Akan tetapi, karena merasa dirinya orang asing, hal itu tidaklah dilakukannya. Pangeran muda malah memutuskan untuk tinggal di tempat pemuda-pemuda itu, sambil meniru-niru apa-apa yang mereka lakukan agar tidak menarik perhatian. Main dadu bukanlah kegemaran pangeran muda, di samping itu berjudi ditabukan bagi seorang puraga bayar dan juga bagi seorang calon. Minum tuak demikian juga. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, tampaklah oleh pangeran muda seorang pemain kecapi buta, yang dengan merdunya sedang bernyanyi. Pangeran muda segera melangkah ke sana, lalu ikut duduk di atas tikar di mana orang-orang muda lain sedang mengelilingi pemain kecapi itu. Sambil mendengarkan nyanyian tukang kecapi itu, pangeran muda memerhatikan tingkah laku orang-orang muda di sana. Seorang muda memberikan uang logam kepada tukang kecapi buta itu, lalu meminta dinyanyikan sebuah lagu. Melihat itu, pangeran muda segera merogoh uang kecil, bermaksud meniru perbuatan orang lain agar tidak merasa terlalu asing dan agar tidak menarik perhatian orang. Akan tetapi, baru saja lagu selesai, pemuda lain sudah memberikan uang terlebih dahulu. Kali ini lagunya tidak menarik hati pangeran muda. Oleh karena itu, dilayangkannya pandangan kesekeliling. Mengertilah pangeran muda, mengapa putra-putra bangsawan berkumpul di bawah panggung besar itu. Ketika pangeran muda tengadah, berjajarlah putri-putri dan gadis-gadis mban di atas panggung. Mengerti pula pangeran muda tentang kedudukan tukang kecapi buta, yaitu sebagai orang yang menyampaikan isi hati pemuda-pemuda kepada pemudi-pemudi yang berada di atas panggung itu. Pantas, pikir pangeran muda, kalau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh tukang kecapi itu berupa lagu-lagu kasih asmara semata. Dengan menyadari hal itu, dikembalikan lawang logam nfa ke dalam kantongnya. Sementara itu, tampak pula beberapa orang tua yang sibuk di tengah-tengah pemuda-pemuda itu, yaitu orang-orang tua laki-laki dan perempuan yang bolak-balik naik turun panggung. Mak comblang pikir pangeran muda. Pangeran muda mulai merasa tidak betah. Permainan-permainan yang disaksikannya, walaupun menarik keingin tahuannya, adalah permainan-permainan orang-orang yang lebih tua daripadanya. Walaupun begitu, pangeran muda tidak beranjak dari tempat duduknya. Diperhatikannya segala gerak-gerik orang-orang muda dan gadis-gadis itu dengan tekun. Pada suatu saat datanglah seorang tua ke dekatnya. Orang ini dengan tidak disangka-sangka berbisik kepadanya, seseorang bertanya kepada bibi tentang Raden, katanya. Siapakah diatanya pangeran muda agak bingung. Yang duduk dekat tiang dan sedang memandang bulan itu, kata orang itu. Pangeran muda berpaling dan terhenyak, karena orang yang menanyakan tentang dirinya adalah seorang putri. Pangeran muda tidak tahu, apakah ia merasa takut, gembira, terkejut, atau apa. Yang disadarinya hanyalah jantungnya berdegup dengan cepat. Ia pun tidak tahu apa yang akan dikatakannya kepada putri itu. Baru pertama kali ia menghadapi pengalaman yang mengguncangkan dan membingungkannya seperti itu. Siapakah dan dari manakah Raden? Nyiputri ingin sekali mengetahui. Ia bertanya kepada bibi, kalau tidak salah Raden baru pertama kali hadir di pesta seperti ini. Saya orang asing, bibi, dan besok sudah harus pergi, dari mana atau ke mana tidak boleh disebutkan. Saya, seorang cantrik dari suatu padepokan. Orang tua itu tersenyum, lalu berkata, mengapa harus berdusta? Raden bukan seorang cantrik. Kalaupun bukan seorang pangeran yang sedang berkelana dan cari pengalaman, Raden mungkin seorang putra bangsawan, sekurang-kurangnya putra saudagar. Terserah kepada bibi, tetapi apa yang saya katakan itu benar. Baiklah, tetapi Raden harus jawab pertanyaan Nyai Putri, supaya bibi dapat mengatakan sesuatu. Bibi, katakan saya berterima kasih akan keramahan cuan putri, tetapi saya, saya adalah seorang cantrik yang melarikan diri daripada padepokan untuk menonton pesta ini. Kalau rahasia tentang nama saya dibuka, saya akan mendapat kesukaran, ujar pangeran muda yang kebingungan. Apakah Raden sudah mendapatkan sekuntum bunga lain? Apakah yang bibi maksud? Jangan pura-pura tidak tahu. Tapi baiklah, bibi akan menyampaikan kata-kata Raden, kata orang tua itu, lalu berjalan ke dalam gelap. Tak lama kemudian sudah tampak berbisik-bisik dengan putri yang berada dekat tiang, yang asik memandang bulan. Pangeran muda berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan dengan maksud meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, karena banyaknya orang, akhirnya ia tertahan di suatu tempat tidak berapa jauh dari tempat semula. Sementara pangeran muda sedang berpikir-pikir, terjadilah suatu hal yang menarik perhatiannya. Pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang berada di atas panggung mulai main lempar-lemparan dengan bunga-bunga, sementara orang tua mereka bercakap-cakap dan pura-pura tidak tahu. Tidak puas dengan melemparkan bunga kepada kekasih masing-masing, ada pemudi-pemudi yang melemparkan perhiasannya, demikian juga pemuda-pemuda, ada yang melemparkan gelang-gelang tangan dan cincin-cincin permatanya. Pangeran muda dengan gembira memerhatikan permainan yang menyenangkan itu. Akan tetapi, kemudian hatinya menjadi kecut kembali, ketika dilihatnya putri itu sedang memerhatikannya dan tersenyum kepadanya. Pangeran muda kebingungan, gembira bercampur cemas. Gembira karena putri itu sangat cantik, cemas karena hal itu baru pertama kali dialaminya. Di samping itu, ia merasa tidak senonoh karena terlalu muda untuk melakukan permainan seperti yang dilakukan oleh yang lain-lain. Tampak pula olehnya bahwa sebenarnya cuan putri jauh lebih tua daripadanya. Sementara pangeran muda bingung, tiba-tiba putri itu menaburkan bunga-bungaan kepadanya. Dari baunya yang segar pangeran muda tahu, bahwa bunga-bunga itu adalah bunga-bunga kenanga. Karena kebingungannya, pangeran muda segera meninggalkan tempat itu dan walaupun terhalang oleh orang yang berjejal-jejal ia dapat menyelusuk kembali ke lapangan depan panggung tempat Mang Ogle sedang menari dengan orang lain. Melihat Mang Ogle menari sambil sempoyongan, tertawalah pangeran muda. Orang yang gemuk, pendek, dan bertangan besar itu tampaknya sudah mabuk oleh tuak, bunyi-bunyian, dan cahaya-cahaya obor. Sambil tersenyum-senyum dan berpegangan dengan orang-orang lain yang mabuk, ia menari-nari dan menyanyi-nyanyi di tengah-tengah ingar-bingar bunyi-bunyian. Waktu pangeran muda asik tertawa-tawa melihat Mang Ogle yang sempoyongan, seseorang terasa menyenggolnya dengan keras. Pangeran muda memberi jalan, tetapi tidak ada orang yang lewat. Kemudian, terasa lagi ada yang menyenggolnya, lebih keras lagi. Pangeran muda sekarang penasaran, ia berpaling, dan tampaklah di belakangnya beberapa orang pemuda memandangnya dengan tajam sambil melipat tangan di dada. Mereka tampaknya marah kepada seseorang, dan pangeran muda pun melihat kesekeliling, tapi tak melihat ada pemuda lain atau orang lain yang berhadapan dengan pemuda-pemuda yang berjajaran di belakangnya itu. Pangeran muda mulai cemas, kalau-kalau orang-orang muda itu bermaksud tidak baik terhadapnya. Hal itu mungkin saja, karena orang-orang itu mungkin saja salah sangka dan menganggap pangeran muda sebagai musuh atau orang yang dicarinya. Tampak oleh pangeran muda bahwa orang-orang itu bukanlah bangsawan-bangsawan yang biasa dikerahkan menghadapi masalah-masalah seperti itu. Sementara itu, pangeran muda mulai cemas oleh hal lain. Kalau ia terlibat dalam perkelahian karena salah mengerti, mungkin ia akan dilepas sebagai calon puraga bayar. Di samping itu, hal yang sangat ditakutinya adalah dirinya sendiri, karena setiap anggota tubuhnya sangat berbahaya bagi orang lain. Setiap jarinya, setiap ujung tulang dan otot-otot pada tubuhnya yang lampai itu adalah senjata-senjata yang sangat berbahaya dan kalau sudah bergerak sukar dikendalikan. Bagaimana kalau senjata-senjata itu dipancing-pancing untuk bergerak oleh orang-orang yang tidak menyadari akan bahayanya dan berbuat begitu karena salah sangka atau salah mengerti? Karena kecemasan-kecemasan seperti itu, pangeran muda segera memikirkan care-care untuk menjauhi orang-orang yang tampaknya salah sangka itu. Hal itu tidak sukar dilakukannya. Kemampuannya bergerak seperti ular, dipergunakannya dalam menjauhi orang-orang itu, dan dalam sekejap mata pangeran muda sudah ada di tempat lain, dan sambil tertawa-tawa melihat penari-penari yang telah mabuk itu sempoyongan ke sana kemari, saling tabrak satu sama lain. Makin larut orang bukannya makin kurang, tetapi sebaliknya. Walaupun pangeran muda masih senang menonton berbagai bentuk pertunjukan yang diadakan orang di samping tari mengelilingi menara padi itu, ingatannya akan keberangkatannya esok hari mendorongnya untuk segera pulang ke penginapan. Setelah malam larut benar, pangeran muda segera mendekati Mangogel yang terus juga menari, walaupun sudah hampir tidak sanggup lagi berdiri. Begitu mereka bertemu, pangeran muda segera memegang tangan panah kawannya itu, lalu menariknya keluar gelanggang. Karena sudah mabuk benar oleh tuak, Mangogel hampir tidak lagi dapat berjalan. Oleh karena itu, pangeran muda terpaksa harus memapahnya dan dengan tersaruk-saruk membawanya keluar dari pusat keramaian itu. Walaupun sudah hampir tidak dapat berjalan, sambil bersandar pada tangan pangeran muda, Mangogel terus berkata-kata dan tertawa-tawa. Hehehe orang-orang di sini sangat baik-baik, ala, tuak-tuaknya tua-tua benar. Heh, Anom, mana gadismu? Pintar juga Anom ini, dilepas sebentar sudah kecantol. Hehehe, seorang puraga baya tidak boleh mempergunakan bunga-bunga, apalagi bunga kenanga, Anom. Eh yang resi. Akan murka, tapi biar, beliau tidak melihat kita. Hehehe kita harus pandai, dan minumlah banyak-banyak selagi jauh daripada pokan, makanlah banyak-banyak hehehe selagi kita sehat dan gagah perkasa. Kaki Mangogel sudah tidak dapat berpijak lagi, ia seolah-olah mau tidur di tangan pangeran muda. Oleh karena itu, pangeran muda terpaksa setengah menggendongnya. Setelah dari jauh tampak obor besar dinyalakan di depan penginapan, di suatu tempat yang gelap tiba-tiba pangeran muda dihadang oleh dua orang pemuda. Tampak dengan segera bahwa mereka adalah kedua orang badega yang mendelik kepadanya di tengah-tengah keramaian yang baru ditinggalkannya. Pangeran muda berhenti melangkahkan kaki, tapi ia pun tak berkata apa-apa. Di hatinya timbul lagi kecemasan, bagaimana kalau orang ini memancing-mancing untuk berkelahi. Berhenti kata salah seorang di antara dua badega itu. Pangeran muda berhenti, sambil tetap memegang mang ogel yang sudah tertidur di tangannya. Saudara-saudara mungkin salah sangka. Saya bukanlah orang yang sedang saudara-saudara cari, kata pangeran muda. Betul ini orangnya, kata seseorang di dalam gelap, dan ketika pangeran muda berpaling ke sana, tampaklah lima orang pemuda lainnya, seorang di antaranya adalah bangsawan muda yang sangat mewah pakaiannya. Bangsawan muda inilah yang baru saja berkata. Saya yakin saudara-saudara salah sangka, kata pangeran muda, sementara itu didudukannya mang ogel yang telah mendengkur di sebuah bangku yang ada di tepi jalan. Pengecut! Kau tidak akan dapat meloloskan diri, bunga kenanga itu masih kau selipkan diikat kepalamu, kata salah seorang pemuda yang berdiri dekat bangsawan muda yang berpakaian mewah itu. Saya ingin melihat tampang orang ini dengan jelas, kata bangsawan muda itu sambil melangkah. Dan bagus, hati-hati, siapa tahu orang yang tampaknya pengecut ini membahayakan, kata salah seorang di antara pemuda itu. Saya tidak akan berbuat apa-apa karena saya tidak ada urusan dengan saudara-saudara, kata pangeran muda, menunjukkan kata-katanya kepada yang disebut dan bagus itu. Kau punya urusan dengan kami. Kau telah berani mengganggu gadis-gadis kota ini, kau tak tahu diri, kau orang asing di tempat ini. Kau harus merasai sendiri bagaimana akibatnya kalau kau tak tahu diri. Alangkah herannya pangeran muda mendengar tuduhan itu. Berkatalah pangeran muda, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa, apalagi gadis. Kau dusta. Apa yang kau pesankan melalui mak comblang itu? Tidakkah kami lihat? Tidakkah kami dengar? Kau sangka kami pun buta, dan tidak bisa melihat bunga kenanga yang kau sisipkan ditutup kepalamu, kata Den Bagus. Pangeran muda merabar-rabar ikat kepalanya, dan terasalah suatu benda, dan ketika diambil tampak bahwa benda itu adalah sekuntum kenanga. Teringatlah pangeran muda bagaimana putri itu menaburkan bunga-bunga kenanga kepadanya. Tentu kenanga itu adalah salah satu yang tersangkut dan tertinggal pada ikat kepalanya. Saya tidak menyisipkan bunga ini. Bunga ini dilemparkan kepada saya lalu tertinggal, katanya dengan cemas. Pengecut. Mayang Cinde tidak tahu pemuda yang menarik perhatiannya adalah seorang pengecut yang menjijikan. Pah. Soalnya bukan pengecut atau pemberani, soalnya ada salah paham. Saya tidak berbuat apa-apa kepada siapapun, dan kalau ada bunga di kepala saya, itu di luar tanggung jawab saya. Pengecut. Sementara itu ketujuh pemuda itu sudah mengelilinginya. Kalau begitu, bawalah saya ke pengadilan kota, panggillah gadis dan perempuan tua itu sebagai saksi, kata pangeran muda. Dalam hatinya berdoa, semoga pemuda-pemuda itu tidak mencoba memukulnya karena ia takut tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Saya anggota baros kata salah seorang pemuda itu. Saya juga, kata yang lain, sementara itu mereka mulai menyepak dan memukul pangeran muda dari berbagai arah. Pangeran muda berusaha sekuat tenaga menguasai tubuhnya agar tidak memberikan balasan. Apa yang teringat? Olehnya adalah hukuman yang mungkin dijatuhkan kepadanya oleh hayang resi, seandainya ia terlibat dalam perkelahian yang sia-sia seperti itu. Untuk menghindarkan bahaya yang dimungkinkan oleh pukulan-pukulan pemuda-pemuda itu, pangeran muda mengeraskan otot-ototnya dan menghindarkan agar sepakan dan pukulan-pukulan itu tidak mengenai bagian-bagian tubuh yang lemah. Karena pangeran muda tidak melawan, mungkin mereka menganggap pangeran muda benar-benar pengecut. Anggapan ini menambah semangat mereka untuk menyiksa. Pangeran muda didorong ke dalam selokan. Pangeran muda benar-benar menyerah diri pada siksaan mereka itu. Dari dalam selokan pangeran muda diseret, dan sambil terus-menerus mendapatkan pukulan dan sepakan dibawa ke sebuah ruangan yang gelap dan besar. Di sana penyiksaan dilakukan kembali lebih hebat lagi. Betapapun pangeran muda menghindarkan, tak urung darah mengalir dari siku dan dengkul pangeran muda, begitu juga dari bibir atas yang luka karena sepakan. Selama itu, pangeran muda terus-menerus melindungi bagian-bagian dirinya yang lemah, dan karena tidak melawan dan berdiam diri, mungkin akhirnya para penyiksa menganggap pangeran muda telah jatuh pingsan. Seseorang pergi dan kembali dengan seguci air. Air disiramkan ke kepala pangeran muda, dan pemukulan-pemukulan dimulai lagi. Setelah mereka tampak puas dan ayam jantan berkokok untuk pertama kali, pangeran muda mendengar mereka pergi, lalu mengunci ruangan yang gelap dan besar itu, setelah satu-satunya lentera di dalam ruangan itu dipadamkan. Dengan tubuh linu-linu dan darah terasa asin dalam mulutnya, pangeran muda mengucapkan syukur karena sudah dapat mengendalikan diri dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang begitu berbahaya yang hanya terdapat pada anggota-anggota tubuh seorang puragabaya. Setelah berbaring sebentar melepaskan lelah, ia pun bangkit, lalu merabah-rabah dalam gelap itu. Ternyata bangunan itu seluruhnya dibuat dari kayu jati, dari papan-papan tebal dan tiang-tiang yang besar-besar. Pangeran muda termenung sebentar, kemudian terlintas dalam pikirannya bahwa jalan satu-satunya adalah lolos lewat genting. Seperti seekor bajing pangeran muda memanjat salah sebuah tiang. Akan tetapi, dengan kecewa ia menyadari bahwa loteng bangunan itu pun dibuat sama kuatnya dengan dindingnya. Mungkin bangunan itu khusus dibuat untuk menyekap orang, demikian pikir pangeran muda sambil duduk di lantai. Setelah terduduk beberapa lama, ia pun bangun kembali lalu dengan mengerahkan tenaga memukul salah satu di dinding bangunan itu dengan tinjunya. Akan tetapi, itu pun sia-sia. Tak ada pilihan lain bagi pangeran muda kecuali menunggu siang hari dan menunggu nasib selanjutnya dengan siap-siaga. Selagi duduk di lantai itu terdengarlah di luar burung perenjak, kucica, dan kucilang mulai bernyanyi. Ayam berkokok bersahut-sahutan. Bersamaan dengan masuknya cahaya dari luar, terdengarlah palang pintu dipatahkan orang dari luar. Pintu bangunan itu terbuka lebar-lebar dan diambangnya berdirilah Mang Ogle sambil tersenyum, kedua tangannya memegang kendali. Nah, makanya jangan mengganggu gadis-gadis. Kau masih terialu muda, Anom. Mang Ogle tidak menyangka, bahwa orang yang pendiam seperti Anom bisa cekatan seperti itu mencuri hati seorang putri. Sekarang segera keluar dari tempat ini. Pangeran muda segera berdiri, lalu berjalan dan melompat di punggung si gambir. Mang Ogle memecup kudanya, pangeran muda mengikuti dari belakang sambil berseru, Mang, sudahkah kau urus utang-utang kita dengan pemilik penginapan itu? Sudahkah kau bayar makanan kuda? Bagaimana akan mengurus uang? Mengurus satu orang bangsawan muda pun hampir menjadi putih kepala Mang Ogle. Betul, Mang, kalau belum dibayar marilah kita kembali. Sudah. Sudah. Pelayan-pelayan kekasihmu itu sudah membayarnya, sambil menjawab begitu Mang Ogle memacu kudanya di jalan besar itu seperti seorang yang sedang dikejar-kejar siluman. Pangeran muda terpaksa meniru agar tidak ketinggalan. Orang-orang yang berpapasan berloncatan ke tepi sambil memaki-maki, ayam beterbangan sambil berkotek, debu mengepul di udara, sedang dari kuda-kuda mereka membersit bunga-bunga api. Ketika mereka melewati gerbang kota, para penjaga terkejut dan berteriak-teriak memanggil mereka akan tetapi, Mang Ogle cuma melamaikan tangan sambil berseru, Bangsawan-bangsawan kalian sangat ramah hehehe terima kasih hehehe, baru setelah jauh sekali dari kota itu Mang Ogle mengekang kendali kudanya, dan pangeran muda pun dapat menyusulnya. Sekarang terangkanlah kepada Mang Ogle, apa yang terjadi hingga Mang Ogle terpaksa mematahkan palang pintu orang. Sungguh-sungguh Hanum ini nakal rupanya, sungguh emang tidak menyangka hehehe. Pangeran muda menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan sambil mengangguk-anggukan kepala Mang Ogle mendengarkannya. Mengapa kau tidak lari, Anom? Bagaimana saya bisa lari, Mang, dinding dan seluruh bagian bangunan itu memang dibuat untuk menyekap orang, jawab pangeran muda. Maksud Mang Ogle, mengapa sebelumnya kau tidak ambil langkah seribu? Tidakkah dipadepokan diajarkan, bagaimana kau harus lari? Soalnya saya tidak mau disangka berbuat sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya mengharapkan diadakannya pengadilan, supaya masalahnya menjadi terang. Engkau terlalu beradab, Anom, sedang orang-orang di sini, walaupun mereka kaya ternyata bukan saja tidak beradab, tetapi cukup buas hehehe. Bagaimana kau tahu, Mang tanya pangeran muda. Mang Ogle mulailah bercerita, begitu banyak tadi malah memang minum tuak, hingga dunia ini menjadi begitu meriah. Tapi, seperti juga dunia yang meriah secara dipaksa, segala kegembiraan itu lenyap dengan segera. Dalam hal emang, tidur pula segera tiba. Yang terakhir emang ingat adalah bahwa kita sedang bercakap-cakap di jalan dan emang sedang melihat bunga kenanga terselip diikat kepalamu, Anom. Itu tidak sengaja, Mang. Rupanya bunga yang malang itu terselip ketika orang menaburkannya kepada saya, ujar pangeran muda. Bukan orang itu, Anom, maksudmu orang yang cantik itu hehehe. Memang putri-putri kota itu rupanya senang bikin susah orang, main lempar-lemparan segala, hingga terjadi main sekap-sekapan, sambung Mang Ogle. Saya sendiri tidak main lempar-lemparan, Mang. Saya lewat di bawah panggung dan orang itu menaburkan bunga kenanga. Celakanya saya tidak tahu sekuntum terselip diikat kepala saya. Orang cantik itu maksudmu, hehehe, dan tentang terselip atau diselipkan tidak emang persoalkan hehehe. Baiklah, mukamu tidak usah berubah warna kalau kau tidak berbuat apa-apa hehehe. Sekarang marilah emang melanjutkan dongeng emang. Nah, entah berapa lama emang tertidur di balai-balai di tepi jalan itu. Baru emang bangun ketika perasaan diingin menggigilkan seluruh tubuh emang. Ketika emang membukakan mati yang terlihat di langit hanyalah tebaran berjuta bintang, sedang jalan-jalan telah sunyi, hanya pelita-pelita berkelap-kelip di tepinya. Emang sungguh-sungguh geram kepadamu yang tega meninggalkan emang kedinginan di tepi jalan ketika itu. Lalu emang bangkit dan berjalan ke penginapan. Setiba di sana, apakah yang emang lihat? Lima orang gulang-gulang, seorang emban tua dan seorang putri cantik sedang menangisimu, Anom. Begitu emang datang, putri itu berlari menubruk emang, kemudian menyalahkan emang sambil memujimu, lalu menangis, lalu bicara hehehe. Sampai emang jadi bingung, padahal bangun sempurna pun emang belum. Dari perkataannya yang dicampur air mata, dari pujian yang dicampur penyesalan, pendeknya dari perkataan-perkataan yang seperti ngelindur yang didengar oleh orang yang setengah bangun ketika itu, diambillah kesimpulan, bahwa Anom diculik dan disiksa orang dan emang harus segera menolong. Kata emang, Anom itu bukan orang biasa, yang mengganggunya harus bertanggung jawab. Kata putri itu justru yang menangkapnya pun orang yang tidak biasa, yaitu Raden Bagus Wiratanu, putra sulung tumenggung Wiratanu yang menjadi penguasa kota. Jadi, emang harus bertindak dengan segera, sebelum hal-hal yang lebih jelek terjadi. Kalau begitu, emang harus mengetahui sebabnya terlebih dahulu mengapa Anom sampai disekap. Kalau Anom bersalah, kata emang, sepantasnya Anom disekap dan emang tidak akan membantunya. Bahkan kalau Anom lari, emang akan membantu menangkapnya. Dan apakah yang terjadi hehehe putri itu menangis keras-keras dan mengatakan dialah yang bersalah dan minta diampuni. Bersalah bagaimana tanya emang? Nah, jawabnya tepat, sekuntum kenanga dilemparkannya kepada Anom, lalu menyangkut diikat kepala. Itulah yang menyebabkan Anom disekap. Bukan sekuntum mang, entah berapa puluh kuntum yang ditaburkannya di kepala saya, selah pangeran muda. Soalnya putri itu mengatakan sekuntum dan dengan sekuntum saja engkau babak belur dan disekap bukan? Acehi. Baiklah, teruskan, mang. Siapa yang men sekap hanya lantaran sekuntum kenangatanya emang? Raden Bagus Wiratanu, jawabnya. Wah, Raden Bagus ini tidak bagus, rupanya, kata emang. Memang suka bikin gara-gara dan sekarang pun entah apa yang dilakukannya terhadap kesatria yang emang iringkan itu, ujarnya. Apa yang mungkin dilakukannya emang bertanya dengan cemas. Mungkin Anom disiksa, di samping itu, di lapangan di sebuah hutan yang tidak jauh dari rumah putri itu beberapa orang badega sedang membuat salib dari kayu. Putri itu sudah mengira esok pagi salib itu diperuntukkan bagaimu. Rupanya engkau akan disate atau diapakan oleh orang-orang yang tidak beradab itu, Anom. Mendengar itu, emang pun segera pergi, minta ditunjukkan tempat kau disekap. Di perjalanan emang sempat melihat salib itu, dengan beberapa orang sedang bekerja di sana, mempersiapkan pembakaranmu hidup-hidup, rupanya. Dan kisah selanjutnya kau sendiri mengetahui, kata Mang Ogel menutup bicaranya. Hampir saya lupa dan akan memukul orang-orang itu, Mang, kata pangeran muda sambil menarik napas panjang, menekan kegeraman yang meluap dengan tiba-tiba. Anom, kau ini terlalu patuh hehehe. Kalau kau dipukul di tempat tersembunyi, mengapa tidak membalas ujar Mang Ogel seraya mengerling pada pangeran muda? Seandainya, saya bernama Mang Ogel, sudah saya makan orang-orang itu di tempat terbuka ataupun tertutup sambung pangeran muda sambil menahan kegeramannya. Perasaan sedih mulai menusuk hatinya. Bukan sedih karena tidak dapat melawan ketika dianiaya, tetapi sedih menemukan kenyataan bahwa ada orang-orang yang buah seperti Raden bagus dengan anak-anak buahnya. Rupanya Mang Ogel melihat kesedihan yang membayang pada wajah pangeran muda karena kemudian ia berkata, Engka seorang calon puragabaya, Anom, janganlah pengalaman itu dianggap luar biasa. Bagi seorang puragabaya penderitaan, penghinaan, dan tugas berat adalah bagian dari hidupnya. Untuk segalanya itu, puragabaya dianugerahi kehormatan dan kemuliaan oleh rakyat dan seng Prabu. Jadi, lupakanlah, dan bahkan bersyukurlah karena engkau telah dapat mengendalikan perasaan dan terutama mengendalikan tubuhmu yang sangat berbahaya itu. Terima kasih, Mang. Nasihatmu mendinginkan hati saya. Ingatkan saya nanti, bahwa saya akan menyerahkan sajen bagi para gur yang karena saya telah lolos dari bahaya itu, sambung pangeran muda. Anom, pengekangan diri seorang puragabaya pun ada batasnya. Seandainya jiwanya terancam, bukan saja dia boleh mempertahankan diri, tetapi bahkan diharuskan baginya berbuat demikian, asal saja semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Saya pun tahu akan hal itu, Mang. Seandainya, mereka mempergunakan senjata tajam, saya telah melawan mereka. Akan tetapi, tidak ada di antara mereka yang mempergunakan senjata, jadi saya berkewajiban untuk mengendalikan diri. Anom, mereka tidak mempergunakan senjata tajam karena akan menyiksamu keesokan harinya. Jadi, janganlah menyangka mereka itu beradab. Dari gulang-gulang putri yang mengantarkan emang mencarimu, emang mendapat penjelasan bahwa Raden Bagus ini memang benar-benar berandal. Banyak pemuda dan bahkan orang-orang tua yang menjadi korbannya, dan itu kebanyakan karena cemburunya. Ia mencintai putri yang menyelipkan kuntum kenanga di kepalamu itu hehehe. Nama putri itu Mayang Cinde, boleh kau catat di hatimu hehehe. Pangeran muda tidak menyaut. Dilihatnya dari jauh kelompok pohon yang sangat hijau di tengah-tengah padang yang mereka lalui. Pangeran muda tengadah. Matahari sudah tinggi, kuda-kuda perlu minum dan di bawah kelompok pohon itu tentu ada metu air yang baik. Tampaknya Mang Ogle pun berpendapat begitu karena setiba di dekat tempat itu ia pun mengekang kendali kudanya. Sementara kuda-kuda minum dan mengunyah derdak dari kantong-kantong kecil masing-masing, pangeran muda duduk di rumput menghadapi santapan yang telah disediakan oleh Mang Ogle untuk makan pagi. Mereka minum air dari kulit kukuk kecil dan mencicipi dendeng bakar dengan nasi merah. Setelah itu, mereka makan buah-buahan yang dibawa dari kutak yara yang baru mereka tinggalkan. Setelah selesai makan, dan ketika Mang Ogle sedang memeriksa alas kaki si gambir, suara kedatangan penunggang-penunggang kuda terdengar gemuruh mendekati tempat metu air itu. Kedua pengembara itu menyangka ada rombongan lain yang juga hendak memberi minum kuda, tetapi sangkaan itu meleset. Setelah dekat tampak bahwa penunggang kuda terdepan adalah Raden Bagus Wiratanu. Di belakangnya kira-kira sepuluh orang pemuda lain mengiringkannya, semuanya putra bangsawan-bangsawan belaka, karena tak seorang pun di antara mereka memakai pakaian penggawa dan membawa senjata panjang. Sebagai mana dilazimkan, putra-putra bangsawan berpakaian hijau muda dengan sulaman benang emas atau perak, sedang senjata mereka dilazimkan senjata-senjata kecil yang mudah disembunyikan, kalau mereka kebetulan menghadiri upacara-upacara di mana banyak wanita. Persenjataan mereka yang sederhana itu tidaklah berarti bahwa putra-putra bangsawan kurang berbahaya daripada gulang-gulang atau jaga baya. Sebaliknya, mereka jauh lebih berbahaya karena persenjataan yang sederhana mendapat imbangan kemampuan berkelah yang tinggi. Diadatkan bagi para bangsawan untuk mendidik putra-putra mereka menjadi prajurit-prajurit yang tangguh agar kalau terjadi perang atau huru-hura, mereka langsung dapat diangkat menjadi perwira-perwira oleh Seng Prabu. Pikiran-pikiran tentang bahaya itulah yang memenuhi kesadaran pangeran muda ketika rombongan penunggang kuda itu turun dari punggung kuda masing-masing dan berjalan berpencar-pencar ke arah kedua pengembara itu. Wah, rupanya mereka tidak puas kalau kau hanya babak belur, Anom. Bagaimana kalau kau coba hasil latihanmu dipadepokan itu? Tidak Mang, kita harus berusaha menghindarkan perkelahian, ujar pangeran muda setengah berbisik. Anom, tapi Anom telah disiksa dan setelah melarikan diri terus dikejar. Kau berhak melawan, Anom. Jangan biarkan bangsawan-bangsawan yang kurang ajar itu kata Mang Ogel mulai panas demi melihat pendatang-pendatang mulai membuat lingkaran mengelilingi mereka. Sabar, Mang, kau seharusnya lebih sabar daripada saya yang lebih muda sambal. Saya bukan puraga bayah. Kalau ada orang main pukul senak perutnya dan membelalak-belalakan matanya ke semua arah, pendeta pun akan menendang dupanya. Anom, mereka harus diajar. Diam, Mang, biarlah saya yang bicara, kata pangeran muda sambil memegang tangan Mang Ogel. Saya sedih melihat bekas-bekas pukulan mereka di seluruh tubuhmu, Anom. Cuma kulitnya yang luka, Mang. Tak ada otot yang sakit, saya berusaha menghindarkan diri dan mereka memukuli saya dalam gelap, ujar pangeran muda. Sementara itu, lingkaran makin mengecil. Baiklah, kata Mang Ogel menjadi tenang. Tapi carilah tempat yang baik, kalau-kalau mereka akan mengeroyok kita nanti. Mundurlah, dan marilah kita berdiri membelakangi pohon besar ini, agar mereka tidak dapat menyerang dari belakang, kata Mang Ogel melanjutkan. Pangeran muda menyadari akan perlunya kesiap siagaan. Maka mereka pun mundur, mendekati pohon besar yang tumbuh di tepi metu air itu. Ketika itu pengepung-pengepung telah amat dekat, dan salah seorang yang membawa tambang memutar-mutarnya di udara hingga anginnya terasa menyebabkan pangeran muda. Begundalnya yang ini rupanya yang mematahkan palang pintu itu. Dia harus mengganti palang pintu jati itu bukan kata dan bagus sambil berpaling kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya tertawa, dan salah seorang di antaranya berkata, rupanya kepiting ini mau ikut dibakar, dan bagus. Rupanya perkataan itu dianggap lelucon yang lucu oleh kawan-kawannya yang tertawa pula terbahak-bahak. Sekalian menyalakan api, bolahlah, kata dan bagus sambil tersenyum. Heh, paman, kata dan bagus pula kepada Mang Ogel. Kesatria asuhanmu ini pintar juga rupanya. Ia berpakaian pendeta untuk dapat melakukan rencana-rencana asmaranya. Sungguh suatu care yang hebat, paman. Akan tetapi, di kutak kiara akal-akal busuk macam itu tidak disukai dan harus dibayar, kawan-kawan dan bagus tertawa, tetapi dalam care yang hambar. Janganlah mengganggu kami. Kami tidak bermaksud jelek kepada siapapun. Dan kalau semalam terjadi sesuatu, hal itu karena salah paham. Bunga itu kebetulan jatuh di kepala saya dan terselip di sana tanpa saya sadari. Tentu saudara-saudara tidak akan menyalahkan saya. Sedang mengenai apa yang terjadi terhadap diri saya akibat dari kesalahpahaman itu, saya dapat mengerti dan bersedia melupakannya dengan setulus-tulus hati saya, kata Pangeran Muda. Pengecut. Kalau perkataannya itu benar, kita harus menghukumnya karena kita tidak sudi kota ini diinjak oleh pengecut seperti kesatria yang kita hadapi sekarang ini. Kalau perkataannya itu tidak benar, kita harus menghukumnya lipat dua, pertama, sebagai pendusta, kedua, sebagai pengecut kata Raden Bagus, kemudian ia meludah ke tanah menunjukkan penghinaannya. Jangan mengganggu kami. Juragan-juragan tidak tahu siapa kami ini, kata Mang Ogle. Apa kau, kodok? Kepiting? Kau harus membayar karena golokmu telah mematahkan palang. Pintu terongkuh. Mendengar cacian itu, Mang Ogle berpaling kepada Pangeran Muda yang tetap tenang. Katakanlah, Anom, bahwa kita daripada Pokantajimalala. Janganlah mengganggu kami, kami daripada Pokantajimalala sedang menuju daerah Kutabarang, menuju Puri Anggadipati, kata Pangeran Muda dengan harapan para bangsawan itu mengerti apa yang dimaksudkan. Hahaha. Kepala udang. Kepala kepiting. Mula-mula berdusta katanya kenangan terselip sendiri, kemudian pengecut, sekarang berdusta pura-pura menjadi puraga baya dan bagus tertawa terpingkal-pingkal. Hah seru kawan-kawannya kehranan, lalu yang seorang sambil tertawa berkata, puraga baya macam apa? Dipukul bukannya melawan, malah melindung-lindungkan tangannya ke seluruh tubuh. Dan bagus, orang macam ini memang cocok untuk upacara pembakaran mayat. Sambil berkata kemudian orang itu bergerak mendekati, diikuti oleh kawan-kawannya. Mang Ogle membuka pakaian hitam yang melindungi pakaian putih yang ada di dalamnya. Mang Ogle memperlihatkan ikat pinggang sutera perak yang menjadi tanda bahwa ia adalah puraga baya juga dalam gayanya sendiri. Penunjukkan itu diharapkannya agar mengurungkan maksud buruk para bangsawan muda itu. Akan tetapi, demi melihat hal itu, tertawa pula lah dan bagus dengan kawan-kawannya. Kawan-kawan, rupanya kita bertemu dengan badut sandiwara. Lihat, kepiting gemuk ini memakai ikat pinggang puraga baya, tapi bentuknya agak lain. Heh, Mang, kapan kau main sandiwara terakhir sekali? Yang mengherankan, pemain-pemain sandiwara ini punya kuda-kuda yang bagus sekali, kawan. Heh, mungkin kuda-kuda ini curian. Kita perlu menyerahkannya kepada jaga baya, tapi tentu saja setelah menggoreng pencuri-pencurinya. Kami minta untuk terakhir sekali, janganlah mengganggu kami. Kami tidak bertanggung jawab akan apa yang terjadi, kata pangeran muda sambil bersiap-siap karena lingkaran makin dekat. Kata-katanya persis seperti yang biasa diucapkan oleh tokoh puraga baya dalam sandiwara-sandiwara keliling. Sambal kata Mang Ogel. Tenang, Mang Ogel, bisik pangeran muda. Ketika itu dan bagus memberi isyarat kepada kawan-kawannya agar penangkapan dimulai. Pangeran muda tidak punya pilihan lain, kecuali melawan. Walaupun demikian, dicamkan dalam hatinya bahwa seandainya terpaksa melawan, ia akan berusaha agar tidak ada yang terluka oleh perlawanannya itu. Sambil tertawa-tawa, kesepuluh orang pemuda itu, kecuali dan bagus, berkeliling sambil menyodorkan tangannya ke muka. Mulutnya tak henti-hentinya berbunyi, seolah-olah mereka hendak menangkap ayam. Ketika mereka sudah mendekat, pangeran muda meringankan badannya, lalu melompat melalui kepala mereka sambil bersiap-siap dengan kakinya. Seperti digerakkan oleh tenaga yang sama, Mang Ogel menangkap dua tangan lalu sambil menarik kedua orang yang ditangkap tangannya, dilipatnya kedua tangan itu ke arah dadanya. Dengan gerakan pertama itu pangeran muda sudah berada di luar kepungan, sementara Mang Ogel terlindung oleh tubuh dua orang pemuda yang menggeliat-geliat kesakitan. Jangan ganggu kami. Mang Ogel, lepaskanlah mereka kalau mereka berjanji tidak akan mengganggu, kata pangeran muda sambil berdiri dekat Den Bagus. Akan tetapi, Den Bagus bukannya menjadi sadar, sebaliknya malah ia naik pitam. Seperti banteng luka ia menghambur hendak menghantar muka pangeran muda dengan tinju. Pangeran muda yang selalu siaga, menggerakkan tangannya secara naluriah. Ketika tangan itu menangkap sikut dan pergelangan Den Bagus serta menariknya, kedua kakinya bergerak seirama dalam satu lingkaran. Dengan gerakan yang selaras ini, tenaga Den Bagus yang didorong oleh amarah itu bukan saja tidak menemui sasaran, bahkan terlempar jauh ke belakang pangeran muda. Begitu kerasnya lemparan itu, hingga tubuh Den Bagus terbanting terjungkir-jungkir ke atas semak-semak di dekat metu air. Sementara itu, dua orang bangsawan muda yang lain menyerang pangeran muda secara serempak dari kiri dan kanan. Pangeran muda hanya sedikit menggesarkan tubuhnya ke sebelah kiri, seraya tangan kirinya menyentuh sikut penyerang yang datang dari arah kiri. Orang yang tinjunya di belokan ini tidak dapat lagi mempertahankan keseimbangannya, kakinya yang kanan terperosok dan ketika ia hendak jatuh, kawannya yang menyerang dari kanan dengan tinjunya yang berdesing, menghantam rusuknya dengan tidak sengaja. Orang yang malang itu tidak dapat bangun lagi, menggelepar-gelepar di bawah pohon. Kawan yang merubuhkannya bangkit dan mencari-cari pangeran muda. Akan tetapi, baru saja tampak olehnya dan ia hendak melangkahkan kakinya, Mang Ogle sudah menangkap tengkuknya, lalu membalikan kepalanya ke samping, memandang ke wajah Mang Ogle yang melotot kepadanya. Orang itu berteriak karena tulang leharnya berderat. Jangan terlalu keras, nanti kudaku lari kata Mang Ogle sambil membanting orang itu ke sebelah kirinya, menyambut penyerang baru. Suatu tabrakan yang keras tidak dapat dihindarkan dan dua tubuh bergedebuk jatuh tidak bangkit lagi. Sementara itu, pangeran muda diserang bersama dari empat arah. Badan serta seluruh anggota tubuhnya bergerak mengikuti irama serangan lawan. Makin banyak dan makin cepat serangan, makin cepat pula gerakan kaki dan tangannya. Bagai seekor burung Garuda yang lahap dan ingin menangkap mangsa, kaki pangeran muda seolah tidak berpijak tampaknya. Dengan putaran-putaran yang indah tapi berbahaya yang membagikan hentakan kaki dan hantaman sisi tangannya. Dalam sekejap telah bergelimpangan keempat penyerang itu. Ku bunuh kau. Ku bunuh kau teriak dan bagus, dan dengan muka yang berlumuran darah karena duri-duri dalam semak, ia menghambur dengan badik di tangan. Pangeran muda menunggu dengan siaga dan ketika badik itu sudah sejengkal lagi dari dadanya, pangeran muda mengibaskannya dengan tangan kiri ke sebelah kanan, sambil memutar tumit kiri dan memindahkan kaki kanan ke belakang. Sekali lagi dan bagus melesat, sekarang tidak menerobos semak, tapi langsung masuk ke dalam kolam tempat air tertampung. Suara gedebur dan cipratan air pun tersemburlah ke atas. Heh, jangan mandi dulu. Kan kita belum selesai, dan itu bukan tempat mandi, tempat minum kuda seru Mang Ogel sambil melihat dan bagus yang berusaha bangun dari kolam seraya batuk-batuk. Saudara, bawa kepada ibunya, katakan anak itu jatuh masuk kolam, kata Mang Ogel kepada dua orang bangsawan muda yang beku ketakutan melihat segala yang telah terjadi itu. Dengan takut-takut, kedua orang itu turun ke dalam kolam, menyelamatkan dan bagus yang hampir mati tenggelam. Segalanya telah selesai bagi pangeran muda dan Mang Ogel. Seraya melangkai badan lawan yang bergelimpangan dalam semak dan di atas rumput, mereka menuju kuda masing-masing, kemudian melompatinya dan melecuknya ke arah padang terbuka. Mereka tak pernah berpaling ke arah metu air itu, dan tidak berapa lama hilanglah mereka dari pandangan kedua bangsawan yang memapah dan bagus. Mereka lenyap di kaki langit. Bab sebelas ramalan. Ketika matahari hampir condong ke barat, kedua penunggang kuda itu telah dapat melihat menara-menara benteng Angga dipati dari jauh. Si Gambir seperti masih ingat tempat kelahirannya, ia berlari melonjak-lonjak sambil kadang-kadang meringkik. Kuda Mang Ogel yang pendek dan gemuk dengan susah payah mengejar dari belakang pangeran muda tidak memedulikan Mang Ogel yang berteriak-teriak minta ditunggu, dipacunya si Gambir hingga seperti terbang larinya. Baru setelah tiba di bawah bayangan salah satu menara, pangeran muda mengekang kendali. Tak lama kemudian telah berdiri pula kuda Mang Ogel di sampingnya. Sementara pangeran muda memandang dengan penuh kerinduan pada benteng tempat kelahirannya, tiba-tiba dari atas menara berteriaklah seorang gulang-gulang kepada temannya. Anom datang. Anom datang katanya sambil berlari-lari turun dari atas menara. Kawan-kawannya yang melihat. Pangeran muda ikut berteriak-teriak, kemudian tukang trompet meniup trompet tiramnya keras-keras, dan terheran-heranlah rakyat yang sedang berada di pasar dalam benteng itu. Setelah mereka tahu apa yang terjadi, berlarianlah rakyat, laki-laki perempuan, orang tua, dan anak-anak bersama gulang-gulang menghambur dari gerbang benteng mengeluh-eluhkan pangeran muda yang baru datang. Dalam sekejap, kedua pendatang itu sudah dikerumuni oleh rakyat dan para gulang-gulang yang dengan gembira bersorak-sorai karena pangerannya yang telah dua tahun meninggalkan benteng sekarang sudah ada di tengah-tengah mereka. Sambil berebutan menjabat tangan pangeran muda atau memegang kendali si gambir, tak henti-henti mereka bercakap-cakap satu sama lain sambil memandang pangeran muda. Mereka keheranan, betapa dalam dua tahun pangeran muda sudah begitu berubah. Kalau waktu meninggalkan benteng ngangga dipati baru seorang anak, sekarang sudah seorang pemuda yang berbadan kukuh dan lampai. Pangeran muda sendiri berusaha menjabat tangan rakyat yang banyak dikenalnya. Yang jauh dari kuda dilambainya, anak-anak kecil diusapnya. Akan tetapi, pangeran muda tidak turun dari kuda, ia takut rakyat akan melihat bekas-bekas darah lawan-lawannya pada kemeja putih di balik pakaian perjalanannya. Di samping itu, kalau pangeran muda turun, mungkin orang-orang akan menahannya untuk tinggal beberapa lama di tengah-tengah mereka. Maka tetaplah pangeran muda duduk di pelana, sambil menyuruh si gambir berjalan perlahan-lahan dalam rombongan yang bergerak menuju ke arah pendapa, yang berada tidak jauh dari lapangan benteng dan pasar itu. Sambil duduk di atas pelana dan tak henti-hentinya menyambut tangan rakyat yang memberinya salam atau melambai mereka yang berdesak-desak dari pintu dan tingkap rumah, pangeran muda memandang kembali dengan saksama bangunan-bangunan, lapangan, dan orang-orang yang telah begitu akrab dikenalnya. Kecintaannya akan tempat kelahirannya tergugah kembali dan bersama perasaan itu terbit pula rasa bangganya. Pangeran muda bangga karena walaupun kecil, kotanya merupakan salah satu tempat yang paling beradab di daerah kerajaan. Orang-orangnya ramah tamah dan rajin-rajin, suka akan pengetahuan dan keindahan. Jalan-jalannya teratur dan bersih, sementara masyarakat hidup dengan tertib. Tidak pernah pangeran muda melihat bangsawan-bangsawan muda memacu kuda dalam kota dan menakutkan para pedagang atau pejalan kaki, seperti beberapa kali dilihatnya dalam kota Kiara yang baru saja dikunjunginya. Demikian juga, di daerah kekuasaan wangsa Angga Dipati, pangeran muda tidak dapat membayangkan adanya gerombolan pemuda seperti dipimpin oleh Raden Bagus Wiratanu. Rupanya Mang Ogel melihat juga perbedaan yang sangat mencolok antara benteng Angga Dipati dengan kota Kiara. Ayah Anda adalah seorang besar, Anom. Hanya orang besar yang dapat memimpin kotanya menjadi begini menyenangkan. Ayah Anda sangat cinta pada kota ia, Mang. Setelah putra-putrinya, maka yang menjadi bahan renungannya adalah bagaimana agar kotanya baik dan menyenangkan bagi penghuninya. Itulah. Sebabnya kota ini menarik begitu banyak pendatang, hingga ayah Anda meluaskannya. Mang Ogel tadi melihat dinding benteng yang masih baru. Itu khusus didirikan untuk menampung warga kota yang berlebihan. Demikian juga halnya kampung-kampung di sekeliling benteng yang termasuk kekuasaan ayah Anda. Kampung-kampung ini banyak dijadikan tempat tinggal oleh orang-orang yang datang dari daerah-daerah kerajaan yang jauh-jauh. Mereka senang tinggal di kampung-kampung itu karena keamanan kampung terjaga dengan baik. Perampok tidak berani menyentuh kampung-kampung itu bukan karena rakyatnya bersenjata, tetapi para gulang-gulang dan jaga bayah setiap malam berkeliling di atas kuda. Mang Ogel dapat melihat bagaimana jalan-jalan padang itu terang-benderang oleh obor-obor mereka. Saya senang dengan ayah Anda, Anom. Beliau juga menyatakan senang kepadamu, Mang, beliau orang yang sangat dalam. Apa maksud emang tanya Pangeran Muda? Beliau banyak menguasai ilmu-ilmu mulia, dan itu dengan mudah dapat kita lihat dari sinar mata, tutur kata, dan tingkah laku beliau. Mungkin, Mang. Saya tidak banyak membanding-bandingkan ayah Anda dengan orang lain, jawab Pangeran Muda sambil tersenyum. Sementara bercakap-cakap demikian, tak henti-hentinya Pangeran Muda melambaikan tangan atau memberi salam pada tangan-tangan yang diulurkan oleh rakyat dan gulang-gulang yang mengeluh-elukannya. Tak lama kemudian tampaklah pendapa dan para keluarga yang siap mengeluh-elukan kedatangan Pangeran Muda di sana. Si Gambir dipercepat jalannya, kemudian Pangeran Muda turun dari pelana untuk menghormati orang tua dan para anggota keluarga lainnya. Setiba di hadapan mereka, Pangeran Muda pun mengaturkan sembah. Ayah Anda merangkulnya, sementara ibunda menitikan air mati kegembiraan. Ayunda memegang tangannya dan memandangnya keheranan. Adiku, kau jauh lebih tinggi dari ayah Anda sekarang, padahal umurmu, 17, Ayunda, kata Pangeran Muda sambil tersenyum. Mang Ogel yang sedang bercakap-cakap dengan ayah Anda berpaling dulu dan berkata, latihan-latihan dan makanan pada pokan sangat sehat dan mempercepat tumbuhnya rohani maupun jasmani, cuan putri. Sambil memasuki ruangan dalam istana, di mana Pangeran Muda disambut oleh isi istana, para gulang-gulang, panakawan, dan para mban, mereka terus bercakap-cakap. Setelah mereka duduk untuk beberapa lama di ruangan tengah istana, dan setelah air sejuk dikelilingkan dengan berbagai macam buah-buahan, para bangsawan bersantaplah. Pangeran Muda duduk diapit oleh Ibunda dan Ayah Anda, sedang Mang Ogel duduk dekat Ayunda. Ketika itulah Ayah Anda menyampaikan kabar gembira, yaitu bahwa Ayah Anda telah dipinang oleh Pangeran Rangga Wesi, masih keponakan Seng Prabu. Ayah Anda menjelaskan, mereka bertemu ketika Putra Mahkota berkenan berkunjung ke Benteng Angga Dipati. Pernahkah Putra Mahkota datang tanya Pangeran Muda dengan penuh perhatian? Ya, anakku. Beliau berkenan dengan kota kita ini. Beliau pun mengetahui bahwa engkau menjadi calon puraga bayah. Begitu banyak pengetahuan beliau tentang semua bangsawan, hingga nama kodamu pun diketahui beliau. Mendengar penjelasan itu, heran dan kagumlah Pangeran Muda. Ingin sekali Pangeran Muda bertemu dan bertanya, bagaimana sampai Putra Mahkota mengetahui nama si Gambir? Dari mana mereka tahu tentang hamba, Ayah Anda? Itulah yang mengherankanku, tetapi tentu saja seorang Putra Mahkota yang mendapat pendidikan sebaik-baiknya akan memiliki kemampuan yang sebaik-baiknya pula dalam banyak hal. Beliau sangat ramah dan menyenangkan. Kita tahu, anakku, banyak Putra-Putra Bangsawan yang berandal dan menjadi pengganggu ketenteraman masyarakat. Mereka seharusnya malu oleh kehalusan perangai Putra Mahkota. Hamba pun ingin sekali berkenalan dengan Pangeran Rangga Wesi, Ayah Anda. Ia anak muda yang halus, anakku. Ia pun sangat ingin bertemu dengan engkau, bahkan berpesan kepada kakakmu, agar, kalau sempat, kau berkunjung ke Pakuan Pajajaran untuk menemuinya. Sayang sekali, hamba sangat sibuk, bahkan libur sekarang pun hanya sepuluh hari lamanya, empat hari terambil oleh perjalanan. Tapi tak apalah karena seperti sering Ayah Anda katakan, bukan mencari ilmu namanya kalau tidak prihatin, kata Pangeran Muda. Anakku, janganlah terganggu makanmu. Kak Anda, jangan ganggu dia. Dia tentu kelelahan dan harus banyak makan. Hamba makan sangat rakus, Ibu Bunda. Ini sudah piring ketiga, kata Pangeran Muda sambil memegang tangan Ibu Bunda yang ketika itu mulai lagi bercakap-cakap dengan Mang Ogel tentang Padepokan Taji Malkla. Bagaimana pelajaranmu, anakku? Rata-rata, Ayah Anda. Banyak calon yang lebih baik daripada hamba, tetapi hamba yakin hamba tidak akan ketinggalan benar. Aku percaya padamu, anakku. Selesai bersantap dan ketika isi istana mengundurkan diri untuk beristirahat, datanglah lima orang bangsawan muda, sahabat-sahabat Pangeran Muda yang telah lama ditinggalkannya. Apa kabar, Dinggi? Bagaimana lukamu dulu itu galih? Nah, ini dia tukang sihir kita, mana batu cincinmu? Selamat datang, Anom. Selamat datang, puraga bayakata mereka memberi salam. Mereka pun bercakap-cakap tentang berbagai hal dengan gembira, hingga akhirnya mereka membuat perjanjian bahwa esok harinya, pagi-pagi benar mereka akan berangkat ke padang perburuan, untuk mengembirakan Pangeran Muda. Keesokan harinya, setelah mohon diri kepada orang tuanya, Pangeran Muda pun berangkatlah dengan lima bangsawan muda itu, diiringi oleh lima belas pencalang dan beberapa puluh ekor anjing. Padang perburuan terletak antara huma dan ladang palawija penduduk dengan rimba raya yang terbentang seperti tidak habis-habisnya. Dengan melalui jalan kampung, rombongan melewati perhumaan, kemudian masuk ke dalam padang rumput dan alang-alang yang diselang-seling oleh semak-semak. Karena adanya peraturan ayahanda yang mewajibkan para pemburu membunuh babi hutan sebelum memburu binatang-binatang lain, perburuan babak pertama dilaksanakan terhadap binatang hama ini. Rakyat petani sangat bersenang hati dengan adanya perburuan besar-besaran itu, dan dari kampung-kampung itu pun berbondong-bondonglah mereka membawa senjata masing-masing sambil menuntun dua atau tiga ekor anjing setiap orangnya. Maka rombongan pun gemuruhlah, seakan-akan hendak pergi berperang layaknya. Setelah berpuluh-puluh babi hutan dapat dibunuh, dan setelah binatang-binatang itu disembelih dan dikumpulkan di suatu tempat, pergilah rombongan menuju padang yang lebih dekat ke dalam rimba, di mana kijang, menjangan, banteng, dan badak berada. Pangeran muda melarikan si gambir pelan-pelan, sambil berusaha agar berjalan menentang arah angin. Matanya nyalang mengawasi padang yang seolah-olah berbatasan dengan kaki langit. Tiba-tiba seorang pencalang melarikan kudanya mendekati pangeran muda lalu menunjuk ke suatu tempat di tepi langit. Karena sudah biasa, meta pangeran muda dapat melihat sekelompok besar menjangan dan kijang sedang beristirahat. Para bangsawan dan pencalang pun berundinglah mengatur pengepungan, kemudian dibagi-bagilah rombongan yang akan menghalau binatang-binatang itu ke daerah semak-semak supaya mudah dikepung. Setelah perundingan selesai, para pemburu yang berkuda pun berangkatlah sedang yang tidak berkuda berjalan atau berlari-lari mengikuti. Tak berapa lama kemudian kelompok menjangan itu pun telah terkurung oleh kepungan pemburu yang berbentuk setengah lingkaran. Binatang-binatang ini digiring ke arah semak-semak kerambat agar kuda-kuda mudah mengejarnya dan para pemburu dapat menombak atau memanahnya. Semua anjing sementara ditahan agar tidak terlalu cepat menakutkan binatang yang mulai kebingungan. Kemudian, setelah lingkaran cukup kecil, dilepaslah anjing-anjing itu. Ramailah salak mereka menghalaukan binatang-binatang yang ketakutan itu ke arah hutan rambat. Tidak berapa lama para pemburu telah melepaskan anak panah dan tombak mereka. Dalam keributan itu, pangeran muda melihat rusa yang besar sekali. Tanduknya sangat panjang. Pangeran muda memacu si gambir ke arah binatang yang sedang mencoba melarikan diri itu. Akan tetapi, karena si gambir, seperti juga menjangan itu, mendapat kesukaran dalam. Melintasi hutan tumbuhan rambat itu, jarak antara pemburu dengan yang diburu tidak banyak berbah. Kedua-duanya makin lama makin jauh ke tengah hutan rambat dan menuju rimba raya yang menjulang di hadapan mereka. Karena takut kehilangan binatang buruannya, pangeran muda memacu si gambir sambil berseru-seru memberikan semangat kepada beberapa ekor anjing yang dengan susah payah mengikuti dari belakang. Akan tetapi, si gambir yang telah berusaha keras itu kakinya tersangkut tumbuhan rambat dan jatuh, dengan terlebih dahulu melemparkan pangeran muda berguling-guling ke depan. Karena menganggap bahwa di atas pelana kuda lebih sukar daripada berlari, pangeran muda tidak berpaling lagi pada si gambir. Pangeran muda terus berlari, melompat-lompat, makin lama makin dekat ke arah binatang yang kelelahan itu. Dalam suatu jarak jangkauan tombak, pangeran muda berhenti, lalu melontarkan senjatanya. Rusa yang sedang kebingungan tiba-tiba dikejutkan oleh tusukan senjata itu di dekat leharnya. Karena terkejut dan kesakitan ia melompat dan berhasil melintasi rumpun tumbuhan rambat yang sangat tinggi. Pangeran muda dengan memindahkan tombak-tombak lain dari tangan kiri ke tangan kanannya, terus berlari melompat-lompat, semangatnya naik, karena yakin binatang yang bertanduk indah itu akan didapatnya. Ia terus berlari dan bertari, hingga akhirnya binatang itu masuk ke dalam rimba. Pangeran muda makin bersemangat, karena yakin akhirnya binatang itu akan tersesat di antara pohon-pohon rimba yang lebat itu. Akan tetapi, ternyata hutan yang dimasukinya tidak terlalu lebat, bahkan seperti sebuah taman yang besar ditumbuhi oleh pohon-pohonan besar yang indah. Di bawah pohon-pohonan terhampar lumut hijau atau keemasan yang tebal dan lembut di bawah telapak kaki. Dengan dituntun oleh bekas jejak rusak di atas lumut itu, dan dengan melihat binatang itu berkelebatan di antara pohon-pohon yang besar, pangeran muda terus berlari dengan tombak siap di tangan kanan, sedang di tangan kiri tiga batang lagi sebagai persediaan. Akan tetapi, tiba-tiba pangeran muda terhenti, di hadapannya terbentang sebuah danau yang besar dan airnya jernih sedang rusak itu tidak tampak lagi, mungkin telah rubuh dan terbaring di dalam semak di tepi danau itu. Pangeran muda menajamkan matanya melihat ke dalam semak-semak yang samar-samar tampaknya karena kabut kebetulan meliputi bagian hutan itu. Berulang-ulang pangeran muda menengadah ke langit, merasa kesal karena kabut mengganggu usahanya dalam mencari binatang buruannya. Dalam pada itu tampak oleh pangeran muda biang lala yang sangat indah, seolah-olah turun ke permukaan danau yang ada di hadapannya. Ketika itu bertiuplah angin semilir dan ketika kabut yang tergantung di permukaan danau itu tersibak, pangeran muda melihat pemandangan yang memesonakan. Di tengah-tengah danau itu terdapat sebatang pohon yang terapung. Di atas batang pohon besar yang terapung itu duduklah tiga orang putri yang cantik, sedang di ujung batang itu, tidak jauh dari mereka berdirilah seorang kesatria yang sangat tampan, memegang galah yang menjadi pendayung. Mereka berlayar di atas batang pohon itu, putri-putri bernyanyi kecil sambil mencelupkan kaki mereka yang indah ke dalam air yang jernih. Sementara itu, di seberang danau, di semak-semak yang berbunga-bunga seperti sebuah taman, tampak pula beberapa putri cantik dengan beberapa kesatria sedang bercengkerama. Melihat pemandangan yang sangat cantik itu hampir tidak dapat dikejapkan mata pangeran muda. Pangeran muda memerhatikan satu per satu putri-putri dan kesatria-kesatria itu. Putri-putri itu mengenakan pakaian yang tidak pernah ditemukan macamnya di daerah manapun. Kain yang dipakai mereka begitu halusnya, hingga seolah-olah tidak ditenun dari kapas atau sutrat, tetapi dari awan yang diwarnai oleh cahaya biang lala. Para kesatrianya berpakaian gagah pula, dengan kain-kain putih, ikat-ikat pinggang keemasan atau keperak-perakan, sementara ikat kepala mereka tidak pernah ditemukan pula macamnya. Selagi pangeran muda terbelalak memerhatikan mereka, salah seorang putri yang sedang berlayar melihat ke arahnya. Tampak putri itu terkejut dan berseru, manusia dalam sekejap, kabut menutupi mereka dan ketika angin bertiup menghalau kabut itu dan memperlihatkan danau kembali, para kesatria dan putri-putri itu gap dari sana. Sadarlah pangeran muda bahwa makhluk-makhluk yang baru dilihatnya bukan manusia, tetapi para bujangga dan pohaci yang turun dari buana padang dan bercengkerama di hutan larangan yang telah dimasuki dengan tidak sengaja. Sadar akan hal itu pangeran muda pun terpukaulah. Kemudian sayup-sayup terdengar olehnya salak anjing-anjing pemburu dan tak berapa lama kemudian terdengarlah para pemburu lain dengan cemas berseru-seru pangeran anom ah huuuu anom dengan gontai pangeran muda melangkah kembali dari tepi danau itu berjalan ke arah suara kawan-kawannya tak lama kemudian bermunculanlah mereka dan dengan gembira berlari ke arah pangeran muda akan tetapi ketika sudah dekat tertegun dan memandang ke dalam mata pangeran muda dengan penuh pertanyaan apa yang terjadi anom sambil berpegang pada bahu ginggi karena kedua lututnya gemetar seolah-olah tak mampu mengusung berat badannya pangeran muda berkata ginggi saya melihat makhluk-makhluk suci pangeran di mana di atas danau itu ginggi melihat ke atas danau yang lengang mereka sudah tiada saya telah mengusik mereka dengan tidak sengaja ginggi kata pangeran muda sekarang marilah kita pulang kelima bangsawan muda dengan pangeran muda di tengah-tengah mereka melangkah tanpa bercakap-cakap dari hutan yang indah dan hening itu hutan ini suci bisik girang marilah segera kita keluar mereka pun melangkah tergesa-gesa tapi berusaha tidak berisik setiba di tepi hutan itu para pemburu berjingkrak-jingkrak dengan gembira di suatu tempat ada apa rusa besar ini Anom telah menombaknya ternyata rusa besar itu rubuh tetapi di tempat yang sangat tidak disangka-sangka yaitu di tepi hutan larangan itu barangkali binatang memiliki panca indera yang lebih halus hingga mereka tidak berani memasuki atau mati di hutan yang suci itu walaupun pangeran muda gembira dengan ditemukannya binatang itu kegembiraannya diseliputi perasaan yang aneh perasaan yang digugah oleh pengalamannya yang luar biasa itu malam harinya para pemburu mengadakan pesta acara makan besar dan minum tuak dilakukan dengan segala bunyi-bunyian dan tari-tarian di gelanggang pangeran muda sendiri tidak menggabungkan diri dengan rakyat yang bersukarya itu tetapi bersama bangsawan-bangsawan muda lainnya mengerumuni seorang tukang pantun buta yang biasa menghibur isi istana ketika babak pertama dari acara pantun itu selesai dan tukang pantun sedang beristirahat sambil makan hidangan yang disajikan untuknya pangeran muda bertanya bagaimana musim ini Mang Mentar banyakkah orang yang mengundangmu untuk bernyanyi banyak sekali Anom hingga kadang-kadang emang kewalahan kalau begitu emang akan cepat kaya Mang Mentar kekayaan akan membuat emang malas dan mungkin besar kepala Anom hanya menyanyilah yang akan membuat emang bahagia dan awet muda jadi dengan banyaknya yang mengundang emang sangat berbahagia dan akan awet muda Mang tanya pangeran muda saya dengar Mang Mentar baru saja kawin lagi Anom padahal baru satu tahun ditinggalkan oleh bibinya Ujar Ginggi Anom belum tentu banyak menyanyi menyebabkan emang berbahagia emang hanya berbahagia kalau emang menyanyikan cerita-cerita yang baik sayangnya sekarang banyak sekali orang kaya dan bangsawan-bangsawan yang meminta cerita-cerita yang jelek kasar bahkan kurang ajar mendengar penjelasan itu keherananlah bangsawan-bangsawan muda yang berbaring sambil makan buah-buahan di sekeliling tukang pantun buta itu cerita-cerita kurang ajar bagaimana mang tanya seorang di antara mereka begini juragan-juragan ada cerita-cerita yang baik yang menarik bagi orang-orang yang halus budinya misalnya cerita munding laya di kusumah lutung kasarung dan sebagainya tapi banyak pula cerita-cerita yang jelek yang emang tidak mau menyebutkannya dalam cerita-cerita ini banyak terjadi adegan-adegan perkelahian adegan-adegan tidak senonoh lelucon-lelucon kasar dan sialnya justru bagian-bagian yang jelek inilah yang menarik kebanyakan pendengar sekarang sedang hal-hal yang lebih halus dan lebih berharga untuk mendapat perhatian tidak mereka pedulikan itulah sebabnya uban emang tumbuh di kepala kata orang buta itu sambil tersenyum eh mengwantar kata ginggi pernahkah emang menyanyikan kisah di mana ada tokoh yang bertemu dengan bujangga dan pohaci pernah beberapa kali nah tokoh yang bertemu dengan makhluk-makhluk suci ini biasanya nasibnya aneh ia mendapatkan sesuatu yang terbaik di dunia ini tetapi sekaligus juga mendapatkan yang terjelek kadang-kadang emang berpikir apakah kita harus kasihan kepada tokoh itu atau harus turut gembira sungguh aneh katanya mendengar cerita orang tua itu para bangsawan muda melihat pada pangeran muda yang mendengarkan dengan penuh perhatian apakah emang suka meramalkan nasib seseorang meng tanya salah seorang sahabat pangeran muda lalu melanjutkan bagaimana nasib salah seorang dari kamu yang bertemu dengan bujangga dan pohaci apakah juga akan mendapatkan hal terbaik dan terjelek sekaligus tidak tahu emang bukan tukang ramal atau nujum apalagi tukang sulap atau sihir emang adalah tukang pantun yang cuma bisa bernyanyi dan memetik kecapi kemudian orang tua itu menjentik kawat-kawat kecapi dengan jari-jarinya yang lincah terampil dan menyanyilah ia dengan merdunya tentang kerajaan zaman dahulu kala tentang putri cantik jelita dan pangeran cendekia bab 12 pengadilan setelah bersama-sama mendengarkan nyanyian tukang pantun itu para bangsawan muda membuat perjanjian lagi mereka merencanakan acara mengail di danau yang berada tidak jauh dari puri angga dipati dan malam itu juga perbekalan disiapkan mang ogel yang tertarik oleh acara itu bersedia pula untuk menggabungkan diri dengan anak-anak muda itu akan tetapi esok harinya pagi-pagi sekali suatu perintah datang dari pakwan pajajaran meminta agar pangeran muda segera kembali kepada pokan tajima lelah pesan ini sangat mengejutkan dan merisaukan hati pangeran muda bukan saja baru dua hari pangeran muda berada di tengah-tengah keluarganya tetapi datangnya perintah dari pakwan pajajaran dan dari bangsawan yang tidak dikenalnya sungguh menimbulkan kecemasannya akan tetapi karena tidak ada pilihan lain setelah menggagalkan segala rencana hari itu juga pangeran muda dan mang ogel berangkat meninggalkan puri angga di pati janganlah berkecil hati anom tak ada kesalahan yang kau lakukan kata mang ogel saya berlindung pada sunan ambu dan senghi yang tunggal yang maha mengetahui seandainya memang saya akan diadili karena kejadian di kuta kiara itu saya merasa bahwa saya sudah cukup berusaha menahan diri mang anom mungkinkah di antara mereka ada yang meninggal karena pukulan pukulan mutanya mang ogel saya kira tidak mang saya tidak pernah memukul mereka dalam arti yang sebenarnya mereka rubuh dan terpukul oleh tenaga mereka sendiri akan tetapi saya tidak yakin apakah di antara mereka ada yang terluka parah atau tidak yang saya yakin saya telah mengendalikan anggota-anggota badan saya sebaik-baiknya mudah-mudahan saja tidak ada yang tewas di antara mereka itu kata mang ogel kalau sampai ada yang meninggal sukar bagi kita untuk mempertahankan diri di muka pengadilan anom pernahkah ada peristiwa seperti yang kita alami mang selama emang ada di padepokan baru dua kali apakah ada yang dipecat dari kedudukan sebagai calon selama emang di padepokan belum ada tetapi sebelumnya pernah ada yang dipecat dan dibunuh karena terpaksa namanya menurut kabar Raden Jaya pangeran muda tidak mengatakan apa-apa lagi dan perjalanan yang panjang dan sepi pun dilanjutkan hingga pada hari keempat sampailah mereka di padepokan Tajima Lela sejak saat pertama pangeran muda memijakan kaki kembali di padepokan terasa bahwa seluruh padepokan bersuasana murung dari Eyarsi hingga ke para panah kawan kelihatan bersedih dan cemas di samping suasana murung itu dalam lingkungan padepokan itu terdapat hal yang tidak biasa yaitu kehadiran tiga orang puraga bayar yang sengaja datang dari Pakuan Pajajaran mereka itu adalah Ranggasna Girang Pinji dan Gegar Malela Mereka mendapat tugas untuk melakukan acara pengadilan terhadap pangeran muda Malam itu dalam ruangan tertutup dan hanya berdua dengan Eyang Resi pangeran muda menjelaskan apa-apa yang terjadi tak ada satu hal pun yang disembunyikan atau dipalsukan pangeran muda memberikan segala kisah kejadian dari permulaan ke akhirnya selengkap-lengkapnya baiklah marilah sekarang kita bersembah yang bersama mudah-mudahan Sunan Ambu melindungi kita Eyang yakin kau tidak bersalah Eyang kenal kepadamu kemudian mereka pun pergilah ke dalam candi dan dalam kesunyian malam itu guru dan murid melakukan sembahyang yang husyuk keesokan harinya acara pengadilan pun dilaksanakan seluruh isi padepokan diperintahkan untuk hadir dalam ruangan besar yang biasa dipergunakan untuk belajar atau latihan para calon duduk berjajar bersaf-saf dan pangeran muda dipersilahkan duduk paling depan didampingi oleh Mangogel yang bertindak sebagai salah seorang saksi berjajar menghadapi meja panjang dan menghadap pada para calon duduklah empat orang anggota peradilan yaitu Eyang Sita Jimalela Puraga Bayag Giger Malela Rangga Sena dan Girang Pinji setelah doa-doa dipanjatkan dan ruangan hening kembali Puraga Bayag Giger Malela menjelaskan secara resmi maksud kedatangan mereka kepada pelokan ia menjelaskan bahwa atas dasar pengaduan dari Tumenggung Wiratanu penguasa Kuta Kiara ketiga Puraga Bayag itu ditugaskan oleh Seng Prabu untuk melakukan pemeriksaan dan langsung melakukan pengadilan kalau segalanya menjadi jelas setelah memberikan penjelasan demikian mulailah Giger Malela mengeluarkan kotak lontar yang kemudian diserahkan kepada Ranggasena untuk membacanya Ranggasena mulai mengambil beberapa helai lontar kemudian ia mulai berkata akan saya bacakan keterangan tertulis dari Tumenggung Wiratanu sebagai pengantar bagi pengaduannya keterangan tersebut adalah sebagai berikut pada suatu hari kekuta Kiara datang seorang calon Puraga Bayag dengan seorang panakawannya calon Puraga Bayag itu berbadan lampai berisi dengan rambut tebal agak ikal terurai hingga kepundaknya pada ikat kepalanya yang berwarna gading diikatkan pula serangkai mutiara menandakan bahwa ia seorang putra bangsawan tinggi pakaian calon Puraga Bayag yang berwarna putih dilindunginya dengan pakaian berwarna hitam pakaian luar ini dikancingkannya dengan rapat hingga sukar bagi orang yang melihatnya untuk mengetahui bahwa ia adalah seorang calon Puraga Bayag calon ini bersama panah kawannya datang ke kutak yara dengan kera memacu kuda mereka hingga banyak pedagang yang tumpah dagangannya dan bahkan ada anak yang luka karena jatuh tersenggol oleh orang-orang yang ketakutan pada malam harinya kedua orang pendatang ikut menyaksikan upacara mengeluh luka nyai seng hiyang seri di lapangan kota kedua orang ini ikut menari minum tuak dan mabuk mabuk setelah kelelahan menari mereka menggabungkan diri dengan bangsawan bangsawan muda kota kiara dan di tempat mereka berkumpul itu seng calon telah berusaha menarik perhatian seorang putri bangsawan setempat karena kecakapannya bermain kata-kata putri itu tertarik kepadanya walaupun telah lama berkenalan dengan seorang putra bangsawan setempat beberapa orang pemuda setempat memperingatkan dengan isyarat bahwa tingkah laku calon puragabaya itu kurang senonoh dan dapat menyebabkan kemarahan dari bangsawan bangsawan muda setempat akan tetapi calon itu tidak memedulikan peringatan itu bahkan secara sengaja menyelipkan bunga di kepalanya yang didapatnya dari putri yang telah dicumbunya itu tingkah laku calon puragabaya tersebut dengan sendirinya sangat menyinggung perasaan bangsawan bangsawan muda setempat yang kemudian menahannya dan membawanya ke suatu tempat dengan maksud memberinya pelajaran sopan santun setempat karena hari telah larut dan penjelasan penjelasan yang perlu diberikan masih banyak para bangsawan bermaksud memberikan penjelasan penjelasannya keesokan harinya dan untuk malam hari itu memutuskan untuk menahan calon di tempat tahanan setempat kemudian ternyata panah kawannya dengan memergunakan linggis dan kapak merusak palang pintu tempat tahanan yang terbuat dari jati mereka pun melarikan diri dan bersembunyi di suatu sumber air di tengah-tengah padang yang terbentang antara Kuta Kiara dan Kuta Barang para bangsawan muda Kuta Kiara yang kehilangan tahanannya pagi itu juga mencari kedua orang itu dan sekira waktu hangat berjemur mereka mendapatkan kedua orang itu sudah bersiap-siap menyergap mereka walaupun dengan gagah berani bangsawan bangsawan muda berusaha menangkap kedua orang yang harus dihadapkan ke pengadilan Kuta Kiara mereka gagal dan hanya dua orang yang selamat tanpa mendapat cedera yang delapan orang semuanya cedera bahkan mungkin ada yang akan cacat seumur hidup di antara yang cedera itu adalah seorang rusak mukanya karena dibantingkan ke dalam semak-semak duri kemudian ditenggelamkan di matu air dan kalau tidak ditolong oleh kedua temannya mungkin jiwanya tidak tertolong dua orang terkilir pergelangan tangannya seorang patah rusuknya seorang terkilir tulang leharnya yang seorang patah tulang selangkanya akibat diadukan dengan kepala kawannya yang kehilangan gigi depannya sisanya babak belur dan memar karena dibanting ke atas tanah dan semak semak semua korban ditinggalkan begitu saja di dekat metu air itu tanpa tanggung jawab sedikitpun setelah setelah membacakan keterangan itu rangga sena menarik napas panjang lalu berkata berdasarkan kejadian-kejadian yang dilukukiskan di atas tumenggung wiratanu dengan dukungan penuh seluruh bangsawan kuta kiara memohon keadilan kepada seng prabu dalam surat beliau yang dibawa oleh para utusan demikian bunyinya paduka yang mulia yang disembah di seluruh pajajaran kami yang bertanda tangan atas nama rakyat kuta kiara yang juga dapat dianggap mewakili seluruh rakyat pajajaran dengan ini menyatakan keprihatinan dan kecemasan kami oleh adanya kejadian yang sangat bertentangan dengan apa-apa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang beradab yaitu dengan terjadinya penganiayaan terhadap orang baik-baik yang dilakukan oleh pihak tertentu seandainya penganiayaan itu dilakukan oleh perampok atau mereka yang dianggap hina dalam masyarakat kita kami tidak akan terlalu berkecil hati akan tetapi dalam peristiwa penganiayaan tersebut seorang calon puraga bayat telah menjadi pelakunya dalam peristiwa itu orang yang seharusnya menjadi pelindung rakyat yang lemah justru melakukan tindakan yang hanya dapat diperbuat oleh seorang perampok atau penjahat seandainya peristiwa itu berlalu tanpa peradilan kami sangat cemas masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan penghargaan pada lembaga kepuraga bayan yang selama ini menjadi lambang kehalusan budi dan keperkasaan dan menjadi kebanggaan rakyat pajajaran didorong oleh keprihatinan dan kecemasan itulah kami menjerit dan memohon agar orang yang menodai kesucian kepuraga bayan itu mendapat hukuman yang setimpal demikian isi surat pengaduan itu yang ditanda tangani oleh berpuluh-puluh bangsawan dan saudagar serta rakyat biasa dari kota Kiara kata puraga bayar Ranggasena sambil meletakkan kotak lontar di atas meja di hadapannya kemudian ia duduk sementara puraga bayar gegar malela bangkit kembali selain keterangan dan surat pengaduan resmi Seng Prabu dan kami telah pula mendengarkan keterangan lisan dari para utusan yang dipimpin oleh Tumenggung Wiratanu sendiri dari keterangan keterangan lisan itu kami menarik kesimpulan bahwa peristiwa itu melibatkan kita semua ke dalam suatu masalah yang sungguh-sungguh dan harus segera mendapat penyelesaiannya kami mengharapkan agar tertuduh Angga Dipati dan Saksi Ogel memberikan penjelasan yang sebenarnya hingga kami tidak usah diperlambat dalam menetapkan keputusan setelah berkata demikian Gegar malela memandang kepada Pangeran Muda lalu berkata bangkit dan berkatalah Pangeran Muda bangkit lalu menjelaskan apa-apa yang terjadi sesuai dengan yang dialaminya setelah diceritakannya apa-apa yang terjadi sejak mereka menghadiri upacara hingga perkelahian ia pun duduk kembali begitu ia duduk Mang Ogel bangkit dan berkata ada yang terlewat eh yang rusih katakan kata Gegar malela waktu kami datang kami tidak menaiki kuda kami waktu kami meninggalkan kuta kiara memang kami memacu kuda karena kami takut dikejar oleh bangsawan-bangsawan muda yang menyekapan nom kata Mang Ogel baik kata Gegar malela sambil memberi syarat kepada girang pinji untuk melakukan pencatatan-pencatatan masih ada tambahan lain tanya Gegar malela pula bukan tambahan tetapi usul Kakanda Gegar malela kata Pangeran Muda seraya bangkit Gegar malela memberi syarat agar Pangeran Muda mengajukan usulnya Pangeran Muda pun berkatalah kembali eh yang rusih Kakanda para puragabaya sebenarnya hamba tidak dapat memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya karena sebagian dari keseluruhan peristiwa yang telah menyangkut hamba secara langsung tidak hamba saksikan hamba tidak mengetahui apa yang terjadi ketika hamba berada dalam terongko dan hamba pun tidak tahu apa yang dilihat dan dibicarakan oleh Mang Ogla dengan Putri Mayang Cinde dalam usaha menolong hamba itu berdasarkan hal-hal itu hamba mengusulkan untuk menjelaskan persoalan dan sebelum menetapkan keputusan saksi ditambah dengan Putri Mayang Cinde adikku Angga dipati apa yang kau usulkan telah menjadi pertimbangan kami sebelum kami berangkat kepada Pokan Tajimal dan sekarang seorang di antara kami yaitu Rangga Gempol sedang berada di Kuta Kiara pertama untuk meneliti pemuda-pemuda dengan siapa kau terlibat dalam perkelahian kedua untuk secara langsung mendapat penjelasan-penjelasan lisan dari Putri Mayang Cinde yang resih kakanda para puragabaya hamba beranggapan bahwa para bangsawan muda itu akan memberikan keterangan yang memberatkan hamba apakah pengaduan tumenggung wiratanu belum dianggap cukup sebagai tuduhan terhadap hamba gegar malilah segera menjawab pertanyaan Pangeran Muda yang salah mengerti adiku Rangga Gempol tidak akan bertanya secara langsung kepada bangsawan bangsawan muda itu ia hanya akan meminta keterangan lisan dari Putri Mayang Cinde sedang mengenai bangsawan bangsawan muda itu justru Rangga Gempol akan mencari keterangan dari rakyat biasa Rangga Gempol akari menyelidiki apakah mereka itu tergolong pemuda-pemuda yang tahu sopan santun suka akan ketertiban dan taat pada asas-asas kesatriaan seandainya mereka demikian hal itu akan memberatkanmu sebaliknya seandainya keterangan yang didapat oleh Rangga Gempol tidak demikian hal itu akan meringankanmu tapi apakah jaminan bahwa juragan Rangga Gempol akan bertanya kepada rakyat yang tidak memihak tiba-tiba Mang Ogel bertanya dan tidak dapat menahan dirinya tentu saja Rangga Gempol akan berusaha mendapatkan keterangan yang benar ia pun tidak akan menunjukkan dirinya sebagai puraga bayah ia akan menyamar sebagai pengembara yang sedang singgah demikian Gegar Malela kemudian setelah menyadarinya bahwa tidak ada lagi orang yang akan berkata Gegar Malela menarik napas panjang lalu berkata dari pembicaraan kita dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan yang diperlukan belum terkumpul semuanya oleh karena itu keputusan pun tidak akan dapat diberikan sekarang kita kita akan menunggu keterangan yang didapat oleh Rangga Gempol dan kita akan mengadakan acara sekali lagi sebelum menjatuhkan keputusan setelah berkata demikian Gegar Malela mempersilahkan E.R.C. untuk memberikan petuah tetapi E.R.C. tidak berkenan beliau malah mengajak seluruh hadirin untuk bersembah yang bersama untuk memohon petunjuk pada Sang yang tunggal agar keputusan yang akan ditetapkan sesuai dengan tuntutan keadilan maka seluruh hadirin pun pergilah ke Candi dan dengan husuk mengadakan sembah yang bersama di sana keesokan harinya acara-acara latihan dan pelajaran rohani mulai diadakan lagi para calon melanjutkan kembali pelajaran pelajaran ketangkasan meniru lar dan bajing mengarungi arus sungai melompati jurang-jurang mendaki tebing yang curam dan menuruninya dengan memergunakan tambang atau tidak akan tetapi sebagai orang yang masih ada dalam persoalan pangeran muda tidak ikut serta dengan ditemani oleh mang ogel pangeran muda hanya menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya di bawah pimpinan pamanda rakaan anapaken dan pamanda minda dengan melihat latihan itu makin tergugahlah hasrat pangeran muda untuk menguasai ilmu yang berbahaya tetapi suci itu akan tetapi kesadarannya bahwa ia sedang dipersoalkan segera mengecutkan hatinya pangeran muda sangat menyesal mengapa ia tidak dapat menghindarkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu padahal untuk melarikan diri sebenarnya mudah sekali sebenarnya dengan mudah pangeran muda dapat meloloskan diri dari bangsawan bangsawan muda itu yaitu ketika ia dengan mangogel disergap sekembali dari upacara mengeluh-eluhkan nyai senghi yang seri di kutak kiara itu sayang sekali keterkejutan dan kebingungan menyebabkannya telah terlibat dalam kedudukan yang sulit di mana ia disekap dalam terongkuh pangeran muda pun menyesal mengapa ia memberikan minum pada kuda-kuda mereka padahal secara samar-samar ia punya firasat bahwa matu air itu berada dalam jangkauan pengejar-pengejar sedang tapa kaki kuda mereka jelas sekali terlukis di jalan pasir yang menghubungkan kuta kiara dengan kuta barang tempat mereka tujuh sebelum puriangga dipati di sampingku pangeran muda pun sangat menyesal mengapa mereka tidak merawat para korban sebelum pergi akan tetapi segalanya sudah berlalu dan sekarang pangeran muda hanya dapat berdoa mudah-mudahan senghi yang tunggal menetapkan yang sebaik-baiknya bagi semua jangan terlalu berkecil hati Anom apapun yang terjadi kau masih sangat muda kata mang ogel membesarkan hati pangeran muda yang termenung di sampingnya sambil memerhatikan kawan-kawannya melakukan latihan saya telah menyerahkan semuanya kepada senghi yang tunggal mang kata pangeran muda sambil tersenyum lalu mengikuti calon-calon lain yang setelah selesai melakukan perkelahian menuju tempat lain malam itu juga acara peradilan dilanjutkan tetapi tidak langsung dengan penjelasan-penjelasan tambahan oleh puraga bayar rangga gempol yang sudah tiba para puraga bayar dengan yang resi melakukan rapat khusus terlebih dahulu yang tidak dihadiri oleh para calon tetapi hanya dihadiri oleh para pelatih para calon sendiri berkumpul seperti biasa di ruang belajar mereka tidak banyak bercakap-cakap semuanya tampak merasa cemas akan nasib pangeran muda sikap para calon lain itu sungguh-sungguh mengharukan pangeran muda dan secara tulus tergugahlah rasa terima kasih yang tidak diucapkan kepada mereka itu tak lama kemudian pintu dari ruangan kecil tempat ERC dan para puraga bayar berunding pun terbukalah maka heninglah semua calon dan panah kawan-panah kawan yang hadir setiap orang memerhatikan pembesar-pembesar kepuraga bayaran yang mengambil tempat duduk masing-masing di ruangan besar pangeran muda dengan saksama memerhatikan air muka mereka tetapi sukar sekali dibaca apa yang mereka pikirkan dan rasakan umumnya air muka mereka memperlihatkan ketenangan kedamaian yang biasa memancar dari air muka para pendeta dan puraga bayar kemudian gegar malela mulai berkata menjelaskan bahwa bahan-bahan baru telah didapat oleh rangga gempol yang dua hari dua malam berada di kuta kiara untuk mencarinya setelah itu ia memberikan isyarat kepada rangga sena untuk membuka kotak lontar dan membacakan keputusan pengadilan puraga bayar itu rangga sena pun mulai mengambil beberapa helai lontar dari kotaknya dan setelah dijajarkan di atas meja panjang ia mulai mengambil sehelai dari yang paling kanan diikuti oleh pandangan metu seluruh calon yang dengan tegang memerhatikan perbuatannya kemudian mulailah rangga sena membaca lembaga kepuraga bayaran sejak pendiriannya yang diresmikan oleh yang mulia Prabuni Skalawastu Suargi tetap berpegang pada asas-asas dan tujuan serta cita-cita yang sama yaitu agar anak negeri kerajaan pajajaran mendapat jaminan yang pasti dan dapat diandalkan dalam mencapai kebahagiaannya setiap puraga bayar adalah pribadi-pribadi yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi jaminan agar anak negeri kerajaan merasa aman tenteram tertib terbebas dari rasa cemas takut dan tertekan dalam mencari kebahagiaannya oleh karena itu menjadi seorang puraga bayar berarti menjalani kehidupan yang penuh pengorbanan yang dilakukan dengan tulus ikhlas karena yakin bahwa berkorban bagi sesama hidup adalah perbuatan yang mulia berdasarkan asas-asas di atas maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lembaga kepuraga bayaran dan bertentangan dengan sifat-sifat seorang puraga bayar dikutuk sekeras-kerasnya dan harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya kalau perbuatan-perbuatan yang demikian dibiarkan akan berarti bahwa anak negeri kerajaan pajajaran kehilangan jaminan yang tertinggi untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup mereka maka dengan selalu memohon petunjuk senghi yang tunggal dan berpegang pada asas-asas kepuraga bayaran kami anggota-anggota peradilan puraga bayar yang terdiri dari lima orang yaitu resitajimalela puraga bayar geger melela puraga bayar rangga sena puraga bayar girang pinji dan puraga bayar rangga gempol setelah melakukan perundingan dengan saksama dan memeriksa segala bahan lisan dan tulisan yang dapat dikumpulkan sebelum selama dan sesudah acara pengadilan menetapkan hukuman terhadap pangeran angga dipati kedudukan sebagai calon puraga bayar yaitu dengan mengharuskan terhukum melakukan tugas-tugas kepanah kawanan dipadepokan yaitu dalam bentuk-bentuk pekerjaan mencari kayu bakar membersihkan ruangan belajar dan kamar-kamar para calon membersihkan senjata dan membantu pekerjaan-pekerjaan dapur serta mengurus kuda perbuatan-perbuatan itu diharapkan akan mendidiknya untuk lebih berendah hati kepada rakyat pajajaran yang menjadi majikannya dan menyebabkan menyesali apa-apa yang telah diperbuatnya yang tercela ditinjau dari asas-asas kepuraga bayaan sebelum rangga sena selesai membaca beberapa orang calon yang duduk berdekatan dengan pangeran muda merangkulnya karena tidak dapat menahan rasa gembiranya setelah jelas bahwa pangeran muda tidak dipecat sebagai calon pangeran muda sendiri berulang-ulang mengucapkan syukur di dalam hati dan dua titik air mat menghangati pipinya setelah ruangan tenang kembali rangga sena melanjutkan pembacaan keputusan itu keputusan hukuman itu dijatuhkan diantaranya berdasarkan pula hal-hal yang memberatkan terhukum yaitu perbuatannya membahayakan wibawa dan kehormatan lembaga kepuragabayaan dan puragabaya puragabaya secara pribadi perbuatannya dapat menimbulkan kecemasan dan ketidak tenteraman hati anak negeri kerajaan pajajaran perbuatannya telah menyebabkan beberapa orang menderita cedera diantaranya cedera yang akan menyebabkan si korban tidak dapat melakukan pekerjaan sebaik sebelum cedera itu diderita hal-hal yang meringankan terhukum adalah terhukum adalah seorang yang patuh dan hormat pada pelatih dan pimpinan pada pokan dapat bergaul dengan calon-calon lain dan mau membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dapat memperlancar rencana-rencana di padepokan perbuatannya dilakukan untuk pertama kalinya dan atas perbuatannya terhukum sudah menyatakan penyesalannya perbuatan itu dilakukannya setelah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindarkannya demikianlah keputusan kami kata Ranggasna kemudian ia membaca beberapa perkataan lain yang lenyap ditelan oleh gemuruhnya kegembiraan para calon setelah upacara selesai dan setiap orang mengucapkan selamat kepada pangeran muda sembah yang bersama dilakukan kembali di candi setelah selesai karena malam sudah larut para calon langsung menuju pemondokan masing-masing selagi berjalan menuju pemondokan dengan beberapa calon lain pangeran muda mendengar langkah orang yang mengikuti ternyata puraga bayar Rangga gempol menyusulnya kemudian berjalan di sampingnya angga dipati gadis itu titip pesan kepadaku ia minta maaf akan perbuatannya yang menyusahkanmu itu katanya terima kasih akan jerih payah kakanda ujar pangeran muda adakah pesan dari raden bagus wiratanu kakanda kata Rangga yang suka berlelucon wah sayang saya tidak sempat berbincang bincang dengannya saya hanya memerhatikannya dari jauh mungkin tidak akan titip tinju bagimu angga dipati seandainya dia tahu saya akan berkunjung ke sini jawab Rangga gempol yang suka pula berlelucon akan tetapi ia bersungguh-sungguh kembali lalu berkata saya bertanya kepada mereka tetapi dari gerak-geriknya dan dari keterangan yang diberikan oleh berpuluh-puluh rakyat tentang bangsawan muda itu saya yakin anak muda itu kurang baik kelakuannya dari keterangan rakyat saya mendapat kesan perkelahian-perkelahian dengan orang asing juga dengan bangsawan-bangsawan muda dari kota-kota lain sering dilakukan oleh gerombolan Raden Bagus Wiratanu itu di samping itu dengan metu kepala saya sendiri bagaimana bangsawan-bangsawan muda itu dengan seenaknya saja melarikan kuda mereka di tengah-tengah rakyat yang sedang sibuk eh anggah dipati ia akan dendam kepadamu karena perbuatanmu telah menyebabkan mukanya rusak dan pasti oleh karena itu putri Mayang Cinde makin tidak senang kepadanya bahkan orang tua putri Mayang Cinde sekarang sudah memutuskan untuk pindah ke kuta barang tidak tahan lagi ia hidup di kuta Kiara setelah kejadian itu kau perlu minta maaf kepada orang tua yang menjadi repot itu anggah dipati katanya sambil tersenyum pangeran muda tidak berkata apa-apa kemudian ranggalah yang menyelah kalau perlu anong bersedia menambah hukumannya kakanda rangga gempol katanya sambil tertawa menambah bagaimana tanya rangga gempol sungguh-sungguh disamping membersihkan lantai asrama candi dan ruang belajar anggah dipati bersedia mencuci kaki Mayang Cinde setiap pagi dan sore demikian tadi katanya kepada saya kata rangga sambil tertawa semua tertawa dan mereka pun tibalah di tempat pemondokan selamat menikmati selamat menikmati